Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Bunuh mereka dengan cepat. Buaya raksasa itu kembali berteriak. Tapi tidak ada tanda-tandanya. Jelas sekali. Ini adalah seorang master yang takut mati. Ia tidak berani menampakkan diri dan bersembunyi di kegelapan untuk memberi perintah. Mengaum. Ketika buaya yang ketakutan mendengar ini, mereka langsung menjadi gila dan bergegas menuju Qin Fei Yang dan Kaisar Semut. Qin Fei Yang melihat sekeliling dan mata merah darahnya berkedip. Menyerang. Tiba-tiba. Dia berteriak dengan dingin dan menginjak tanah. Dengan bantuan kekuatannya, dia melompat tinggi ke udara. Ledakan. Jalan kecil di bawahnya juga hancur dan tenggelam dalam lumpur. Seseorang harus tahu bahwa ini adalah satu-satunya tempat dia bisa berdiri. Dengan kata lain. Saat ini, Qin Fei Yang sudah tidak punya jalan keluar. Masalah yang harus dia hadapi sekarang adalah bagaimana menemukan tempat aman untuk menginjakan kaki di rawa tak berujung ini. Membunuh. Pada saat yang sama. Kaisar Laba-Laba dan Kaisar Semut juga menyerang dengan ganas, membunuh buaya yang menerkam dari segala arah. Kedua binatang itu adalah Kaisar Tempur Bintang Sembilan yang sangat kuat. Buaya terkuat di daerah ini hanyalah Kaisar Tempur Bintang Delapan. Bagi kedua binatang itu, itu tentu saja merupakan pembantaian. Darah mengalir seperti air terjun. Satu demi satu, mayat-mayat berjatuhan dari udara dan menghantam rawa, menimbulkan gelombang besar. Melihat Qin Fei Yang lagi. Saat ini, ia bagaikan seekor kerai yang lincah, menginjak bangkai buaya dan bergegas menuju lokasi buaya raksasa tersebut. Itu benar. Ini adalah rencananya. Meskipun sekarang tidak ada tempat tinggal di rawa, terdapat banyak buaya yang ganas. Selama Kaisar Laba-Laba dan Kaisar Semut membunuh mereka di sana, dia bisa menggunakan mayat buaya ganas ini untuk melompat terus-menerus. Jadi begitu, Kaisar Semut dan Kaisar Laba-Laba juga tercerahkan. Dalam hati mereka, mereka sangat mengagumi Qin Fei Yang. Dalam situasi berbahaya seperti itu, dia masih bisa tenang dan segera memikirkan solusinya. Temperamen seperti ini tidak sebanding dengan orang biasa. Tunggu. Apakah kita menuju ke arah yang salah? Tiba-tiba, Kaisar Semut memandang Qin Fei Yang dengan kaget dan bertanya. Secara logika, dalam situasi ini, mereka seharusnya berjalan lurus ke depan. Karena ini adalah satu-satunya cara untuk keluar dari bahaya secepat mungkin. Tapi sekarang, Qin Fei Yang sebenarnya berlari ke kiri. Apa yang dia coba lakukan? Arahnya benar. Kata Qin Fei Yang. Benar. Kedua binatang itu saling memandang. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Tapi pernahkah kamu memikirkan pertanyaan lain? Jika buaya-buaya ganas ini terjun ke rawa dalam sekejap, situasi seperti apa yang akan kita hadapi? Qin Fei Yang mengirimkan suaranya. Ini. Kedua binatang itu merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Sekarang, tidak ada tempat tinggal di rawa tersebut. Mereka sepenuhnya mengandalkan bangkai buaya ganas itu sebagai batu loncatan. Tapi jika, seperti yang dikatakan Qin Fei Yang, semua buaya ganas di sini tiba-tiba menyelam ke dalam rawa. Siapa yang mereka anggap sebagai batu loncatan mereka? Tidak. Itu karena tidak ada apapun di sini selain buaya ganas itu. Tanpa batu loncatan, hanya ada satu akhir bagi mereka, yaitu jatuh langsung ke rawa dan ditelannya. Pada akhirnya, semuanya mati di bawah taring buaya ganas itu. Memikirkan hal ini, kedua binatang itu segera menatap Qin Fei Yang dengan gugup dan bertanya, apakah Anda punya solusi? Ya. Temukan buaya ganas sebagai tunggangan. Ini juga satu-satunya cara yang terpikirkan oleh Ku sejauh ini. Pikir Qin Fei Yang. Mungkinkah mereka menjadi tunggangan kita? Pernah mendengarnya. Di hati kedua binatang itu, rasa putus asa segera muncul. Mereka tahu betul temperamen buaya ganas ini. Tidak mungkin bagi mereka untuk tunduk kepada mereka. Lebih-lebih lagi. Sekalipun buaya ganas ini mau, mereka tidak akan berani berdiri di atas punggung mereka. Karena ini hanya mencari kematian. Jika buaya ganas di bawah kaki mereka tiba-tiba tenggelam ke dalam rawa, bukankah mereka juga akan ikut tenggelam? Qin Fei Yang berkata, saya tidak yakin dengan buaya ganas lainnya, tapi buaya ganas yang diam-diam memberi perintah pasti bisa melakukannya. Kaisar Semut bertanya, apakah kamu berbicara tentang buaya ganas Kaisar Perang Bintang 8 yang sebelumnya? Ya, orang ini, sejak kalian berdua bergerak, dia bersembunyi di kegelapan. Artinya dia adalah seorang pengecut yang takut mati. Nanti, selama aku menggunakan segel budak untuk mengendalikannya, dia pasti akan mendengarkan perintahku. Qin Fei Yang mentransmisikan. Jadi begitu. Dari detail sekecil itu, dia sebenarnya bisa memikirkan banyak hal. Apa sebenarnya yang ada di kepala orang ini? Kedua binatang itu berseru. Jangan pikirkan hal-hal berantakan itu. Cepat temukan lokasi buaya ganas itu. Qin Fei Yang menggunakan bangkai buaya ganas itu untuk melompat sambil mengamati rawa dengan hati-hati. Kaisar Semut dan kedua binatang itu saling memandang. Mereka juga menyembeli saat mencari. Bang-bang-bang. Sekelompok buaya maju satu demi satu. Darah menodai langit. Saat ini, setidaknya ada ribuan bangkai buaya yang mengapung di rawa, namun semuanya satu demi satu tenggelam ke dalam rawa. Bajingan ini, di mana sebenarnya dia bersembunyi. Setelah lama tidak melihat jejak buaya raksasa itu, Kaisar Semut dan kedua binatang itu menjadi marah. Jangan khawatir. Bunuh saja sebanyak yang kamu mau. Buaya-buaya ganas di sini semuanya bertindak atas perintahnya. Cepat atau lambat, dia akan memberi perintah lagi. Selama dia bersuara, kita akan bisa menemukannya. Qin Fei Yang menghibur. Tentu saja. Semua kata-kata ini secara diam-diam dikirimkan melalui transmisi suara. Lagipula, buaya-buaya ganas di sini semuanya cerdas. Jika mereka mendengar kata-kata itu, maka rencana Qin Fei Yang pasti tidak akan berhasil. Setiap kata yang diucapkan Qin Fei Yang seperti pil yang menenangkan. Terutama ketika mereka melihat sikap tenang Qin Fei Yang, kedua binatang itu merasa jauh lebih nyaman. Ledakan. Kekuatan ganas melonjak. Aura pembunuh sungguh mengerikan. Mereka membantai dengan gila-gilaan, mengakhiri hidup buaya-buaya ganas itu satu demi satu. Dan hanya beberapa mil jauhnya, sebuah kepala besar tersembunyi di antara mayat buaya ganas, mengawasi Qin Fei Yang dan kaisar semut. Aku tidak menyangka bajingan ini begitu sulit untuk dihadapi. Itu benar. Itu adalah buaya raksasa. Apa yang harus kita lakukan? Melihat kaisar semut dan kaisar semut yang membunuh ke segala arah, ekspresinya penuh dengan kejengkelan. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang melintas di matanya, dan ia tertawa terbahak-bahak, meraung, anak-anak kecil, mundur. Akhirnya terdengar suara. Qin Fei Yang dan kaisar semut segera berbalik dan langsung mengunci tubuh buaya raksasa itu. Suara mendesing. Mengikuti dengan cermat. Qin Fei Yang maju selangkah, menginjak punggung buaya ganas, dan langsung menuju ke buaya raksasa ganas itu. Jarak beberapa mil, bagi dirinya saat ini, bukanlah apa-apa. Dalam sekejap mata. Hem. Buaya raksasa yang ganas itu tertegun, dan dengan cepat menyelam ke dalam rawa. Ledakan. Tubuh Qin Fei Yang bergetar, dan jiwa naga emas ungu muncul entah dari mana. Kemampuan ilahi bawaan, segera diaktifkan. Penjara kaisar ilahi. Sebuah kekuatan tak kasat mata menyerbu menuju buaya ganas raksasa itu. Sebentar lagi. Buaya raksasa ganas itu terkurung, tidak bisa bergerak sama sekali. Qin Fei Yang mendarat dengan mantap di atas kepala buaya ganas itu. Melihat hal tersebut, rombongan buaya di sekitarnya berbalik dan menerkam. Qin Fei Yang menginjak kepala buaya ganas itu, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh, dan berteriak, jika kamu tidak ingin mati, segera hentikan mereka. Merasakan niat membunuh yang menusuk tulang, mata buaya ganas raksasa itu bergetar, dan buru-buru meraung, kalian semua, berhenti. Suaranya seperti bel, bergetar ke segala arah. Saat ini, buaya ganas yang datang tiba-tiba berhenti, tetapi cahaya mematikan di mata mereka tidak menghilang, menatap lurus ke arah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tidak membuang waktu, langsung mengeluarkan segel budak, dan memasuki kepala buaya ganas raksasa itu. Mengaum. Buaya ganas raksasa itu langsung melolong kesakitan. Tapi segera. Ia berhenti berteriak, matanya dipenuhi keterkejutan, dan berkata dengan marah, Apa yang kamu lakukan padaku? Ini adalah segel budak. Sekarang jiwamu telah dikendalikan olehnya, jika kamu ingin hidup, kamu harus mendengarkan kami. Kaisar semut mencibir. Kontrol jiwa. Buaya ganas raksasa itu merasa skeptis. Sepertinya aku harus membuatmu menderita lama sebelum kamu percaya padaku. Qin Fei Yang mendengus dingin, dan sambil berpikir, dia mengaktifkan segel budak. Buaya ganas raksasa itu kembali melolong, merasa kepalanya seperti akan terbelah, dan aura kematian menyelimutinya. Ia buru-buru meraung, saya percaya, saya percaya, segera berhenti. Qin Fei Yang tersenyum dingin dan berhenti mengoperasikan segel budak. Rasa sakitnya segera hilang. Buaya raksasa yang ganas itu menghembuskan rasa takut yang masih ada dan bertanya, Apa yang kamu ingin aku lakukan? Melihat buaya raksasa ganas itu menyerah, kedua binatang itu akhirnya menghela nafas lega. Akhirnya, bahaya dapat dihindari. Qin Fei Yang berkata, Bawa aku keluar dari rawa ini. Tentu. Tapi kamu harus berjanji untuk tidak membunuhku. Buaya raksasa yang ganas itu bahkan tidak memikirkannya dan berkata, Tentu saja. Tapi sebelumnya, jangan main-main. Kata Qin Fei Yang. Hidup kecilku sekarang ada di tanganmu, beraninya aku melakukan trik apapun. Buaya raksasa ganas itu tersenyum pahit, dan bagian bawah tubuhnya melayang keluar dari rawa. Kemudian, ia membawa Qin Fei Yang dan berenang ke depan. Kaisar semut melirik buaya ganas itu, lalu menatap Qin Fei Yang, dan berkata sambil tersenyum menyanjung, Kamu benar-benar luar biasa, bagaimana kalau aku mengakui kamu sebagai bosku, dan kamu mengajakku keluar untuk menjelajah. Eh. Qin Fei Yang tercengang. Kaisar laba-laba juga memandang Kaisar semut dengan heran. Dia tidak pernah menyangka Kaisar semut akan mengambil inisiatif meminta untuk mengikuti orang ini. Buaya raksasa yang ganas itu juga tercengang, dan kemudian berkata dengan nada menghina, Kaisar semut darah hantu yang bermartabat sebenarnya menjelati wajahnya untuk menyenangkan manusia. Kamu benar-benar memalukan bagi kami para binatang buas. Kamu memiliki tulang punggung seperti itu, tetapi bukankah kamu sama sekarang, dengan patuh tunduk kepada Bos Qin. Balas Kaisar semut. Saya. Buaya ganas raksasa itu langsung menundukkan kepalanya karena malu. Bos Qin, bagaimana kabarnya? Kaisar semut memandang Qin Fei Yang dengan ekspresi penuh harap. Tentu saja saya mempersilahkan Anda untuk mengikuti saya, karena dengan cara ini, saya akan memiliki saudara laki-laki yang baik lagi, tapi bagaimana dengan rakyat Anda? Qin Fei Yang penuh senyuman. Sepanjang jalan, dia telah melakukan begitu banyak hal hanya untuk membuat Kaisar semut mengikutinya dengan sukarela, bukan? Sekarang setelah Kaisar semut bertanya, dia tentu saja tidak akan menolak. Kaisar semut berkata, ini semua adalah masalah kecil, saya akan kembali dan memberitahu mereka ketika saatnya tiba. Oke. Karena kamu ingin mengikutiku, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu mengeluarkan pil potensial dan menyerahkannya kepada Kaisar semut sambil tersenyum, pil ini disebut pil potensial, dapat membuka pintu potensi, menjaganya dengan baik. Apa? Buka pintu potensi? Benar-benar. Kaisar semut memandang pil potensial dengan tidak percaya. Tentu saja. Orang-orang dan binatang di sekitar saya, termasuk saya sendiri, telah membuka pintu potensi. 1452. Kaisar semut sangat gembira dan segera bersiap untuk mengambilnya. Kamu tidak bisa menerimanya. Qin Fei Yang buru-buru menghentikannya. Hem. Kaisar semut memandangnya dengan curiga. Qin Fei Yang memberikan penjelasan sederhana tentang berbagai kondisi yang diperlukan untuk mengonsumsi pil potensial. Jadi begitu. Kaisar semut bergumam. Astaga. Sebuah kotak besi muncul. Berikutnya. Kaisar semut dengan hati-hati memasukkan pil potensial ke dalam kotak besi seperti harta karun dan kemudian menyimpan kotak besi itu di laut kinya. Kaisar laba-laba memandang Kaisar semut dengan rasa iri di matanya. Sayang sekali. Buaya raksasa itu mendengus dingin, tapi ia juga mendambakannya. Lelucon yang luar biasa. Di dunia ini, makhluk mana yang tidak mau membuka pintu potensi. Kaisar semut mengabaikan ejekan buaya raksasa itu dan menoleh ke arah Kaisar laba-laba. Ia berkata dengan gembira, Sobat lama, apakah kamu melihatnya? Inilah manfaat mengikuti manusia ini. Kaisar laba-laba terdiam. Jangan malu. Kamu telah melihat kekuatan dan metode orang ini, serta sikapnya terhadap kita para binatang buas. Dia tidak akan memperlakukan kita sebagai umpan meriam. Kaisar semut tertawa diam-diam. Kaisar laba-laba merenung sejenak dan menatap kinfe yang. Dia berkata, Ini bukan permainan. Biarkan saya memikirkannya. Baiklah. Pikirkan baik-baik. Tapi sebagai seorang teman, aku sangat menyarankanmu untuk mengikutinya. Lagipula, di dunia ini, dialah satu-satunya manusia yang akan memperlakukan kita para binatang sebagai saudara. Kata Kaisar semut. N. Kaisar laba-laba mengangguk. Kembali ke kinfe yang. Meskipun dia tidak mengatakan apapun, dia diam-diam bahagia. Karena dia telah mengintip pikiran batin kedua binatang itu. Meskipun Kaisar laba-laba belum mengambil keputusan, menurutnya, itu hanya masalah waktu saja. Ledakan. Suara pertempuran di depan semakin keras. Kinfe yang mengerutkan kening dan melihat buaya di bawah kakinya. Dia bertanya, Tahukah kamu siapa yang berjuang di depan? Aku tidak tahu. Aku baru saja akan melihatnya. Tetapi aku mendengar bahwa itu adalah pria dan wanita yang budidayanya telah mencapai Kaisar tempur bintang sembilan. Kata buaya. Seorang pria dan seorang wanita. Kinfe yang mengangkat alisnya dan bertanya, Muda. Buaya ganas itu berkata, Konon dia masih cukup muda, tapi kita harus pergi dan melihat secara spesifik. Tunggu. Saya sangat menyadari kekuatan Anda. Bahkan jika mereka adalah Kaisar Perang Bintang Sembilan, mereka bukanlah lawanmu. Kenapa kamu tidak menjatuhkan mereka setelah sekian lama? Itu bahkan membuat seluruh rasmu khawatir. Kaisar semut bertanya dengan curiga. Buaya yang ganas berkata, dikatakan bahwa mereka telah menguasai seni dewa dan memiliki binatang dewa di sisi mereka. Apa? Binatang ilahi. Kaisar semut dan raja binatang menjadi pucat karena ketakutan. Kinfe yang juga tampak tidak percaya dan bertanya, binatang dewa apa? Mungkinkah itu kilin api? Atau cerberus? Dalam ingatannya, hanya fire kilin dan infernal divine hound yang merupakan binatang dewa. Sepertinya ikan besar. Kata buaya ganas itu. Ikan besar. Kinfe yang dan Kaisar semut saling bertukar pandang. Tidak peduli seberapa besar ikannya, tidak mungkin ia adalah binatang dewa. Saya juga bingung. Kata buaya ganas itu. Lebih cepat. Desak Kinfe yang. Dia benar-benar tidak sabar untuk melihat apa yang disebut binatang mitologi, ikan besar ini. Kalau begitu, berdirilah teguh. Setelah buaya ganas mengatakan itu, kecepatannya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Sepanjang perjalanan ke bawah, hal itu memicu gelombang lumpur yang sangat besar. Kaisar laba-laba menggelengkan kepalanya dan berkata, saya benar-benar tidak tahan berada di sini. Terlalu bau. Kaisar semut mengangguk setuju. Bau, bukankah kalian sering datang ke sini? Buaya ganas itu mencibir. Kalau bukan karena sumber airnya, apakah kita akan datang? Kedua binatang itu menghina. Waktu berlalu nafas demi nafas. Setelah sekitar setengah jam, Kinfe yang samar-samar bisa merasakan aura dua manusia. Selain aura kedua manusia tersebut, juga terdapat aura banyak buaya ganas. Lebih-lebih lagi. Di antara aura ini, dia benar-benar merasakan tekanan dari binatang dewa. Apakah itu benar-benar binatang dewa? Kinfe yang memandangi rawa di depannya. Gelombang kejut yang kuat dari pertempuran melonjak ke depan dalam bentuk gelombang raksasa. Rawa di depannya bagaikan lautan yang bergejolak, bergulung tanpa henti. Dan buaya ganas di depannya semakin kuat. Pada dasarnya, mereka semua adalah kaisar perang bintang delapan, dan beberapa dari mereka bahkan adalah kaisar perang bintang sembilan. Tubuh mereka semuanya mencapai 60 hingga 70 kaki, dan bahkan ada buaya raksasa yang panjangnya 100 kaki. Kita tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Buaya ganas di bawah kaki Kinfe yang tiba-tiba berhenti. Apa yang salah? Kinfe yang mengerutkan kening. Buaya ganas itu berkata dengan suara yang dalam, jika mereka melihatku bersama manusia sepertimu, mereka akan membunuhku. Jika aku harus membawamu keluar dari rawa, aku sarankan kita mengambil jalan memutar. Jalan memutar. Kalau begitu kita tidak punya kesempatan melihat ikan besar itu. Kata kaisar semut. Buaya yang galak itu berkata dengan marah, lebih penting melihat ikan besar atau nyawamu. Ini. Kaisar semut menoleh untuk melihat Kinfe yang. Kinfe yang merenung sejenak, melirik buaya ganas di depannya, matanya bersinar dengan cahaya darah, dan berkata, lanjutkan ke depan, bunuh satu persatu. Jangan. Jika kamu membunuh mereka, kamu bisa pergi setelah menepuk pantatmu, tapi aku masih harus tinggal di sini. Apa menurutmu mereka akan melepaskanku di masa depan? Bahkan jika mereka melepaskanku, Tuan Kaisar buaya tidak akan melepaskanku. Tolong, jangan mempersulitku, oke. Jika kamu benar-benar memaksaku, aku akan mati bersamamu. Buaya ganas itu terbakar rasa cemas. Hati Kinfe yang bergetar. Meskipun buaya ganas mengatakannya karena marah, kita harus memahami bahwa kelinci pun akan menggigit ketika sedang cemas. Jika orang ini benar-benar dipaksa terpojok, dia mungkin akan melakukan hal seperti itu. Bagaimana aku harus mengatasi ini? Kinfe yang diam-diam merenung. Tiba-tiba, matanya berbinar saat dia melihat ke arah buaya ganas itu dan berkata, saya memikirkan cara yang tidak akan melibatkan Anda dan juga bisa melihat lebih dekat ikan besar itu. Ke arah mana? Buaya ganas itu curiga. Kinfe yang berkata, biarkan aku bersembunyi di mulutmu. Ide bagus. Mulut orang ini besar sekali, apalagi satu orang, meski puluhan orang bersembunyi di dalamnya, itu tidak akan menjadi masalah. Kata kaisar semut dan kedua binatang itu. Sembunyikan di mulutku. Apakah kamu tidak takut aku akan menelanmu ke dalam perutku ketika kamu tidak siap? Buaya galak itu bercanda. Anda dapat mencoba. Mari kita lihat apakah tindakanmu lebih cepat atau aku menghapus jiwamu lebih cepat. Lagi pula, bukan berarti aku belum pernah ditelan binatang buah sebelumnya. Dulu, ketika saya baru menginjak jalur budidaya, saya ditelan ikan besar, namun pada akhirnya saya tetap lolos hidup-hidup. Qin Fei Yang mencibir. Kejadian ini terjadi di kota Iron Ox. Pada waktu itu, dia baru saja dilahirkan kembali. Ini juga pertama kalinya dia bertemu dengan Serigala Bermata Putih. Dia ingat saat itu. Menghadapi kejaran murid keluarga Lin, Serigala Bermata Putih membawanya melarikan diri. Mereka melompat turun dari puncak gunung dan jatuh ke sungai di bawahnya. Saat itu, mereka menabrak binatang air dan menelan dia dan Serigala Bermata Putih. Meskipun masalah ini telah terjadi sejak lama, Qin Fei Yang masih mengingat semua detail saat itu dengan sangat jelas. Karena justru karena kejadian inilah dia dan Serigala Bermata Putih benar-benar bersatu. Kamu punya pengalaman seperti itu. Kaisar semut dan dua binatang lainnya memandangnya dengan kaget. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, untuk mengatakan sesuatu yang sombong, apa yang saya alami selama bertahun-tahun bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Ini adalah manusia yang punya cerita. Kedua binatang itu bergumam. Ketika buaya galak mendengar ini, ia tersenyum malu dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Ia mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya, memperlihatkan taring hitamnya. Qin Fei Yang tidak memiliki rasa takut sedikitpun, dan langsung melangkah ke mulut buaya ganas itu. Saat dia memasuki mulutnya, Qin Fei Yang segera menutup lubang hidungnya. Hanya ada satu kata untuk menggambarkannya, Bau. Itu bau sekali. Kaisar laba-laba dan kaisar semut hampir pingsan karena baunya. Kaisar semut menahan keinginan untuk muntah dan berkata, Bos Qin, mengapa Anda tidak membiarkan kami pergi ke kastil juga? Ya. Kaisar laba-laba juga memandangnya dengan sedih. Tidak. Karena kita bersaudara, kita harus berbagi berkah dan kesulitan. Qin Fei Yang menahan tawanya dan berkata, Kedua binatang itu merasa sangat pahit di hati mereka. Aku hanya bercanda denganmu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dengan lambayan tangannya, kedua binatang itu menghilang tanpa jejak. Lalu, dia berkata, Ayo pergi. Buaya ganas itu segera menundukkan kepalanya dan melaju ke depan. Namun mulutnya masih sedikit terbuka. Qin Fei Yang berdiri di depan deretan taring di mulut buaya ganas itu dan melihat situasi di luar melalui celah tersebut. Sejujurnya, dia tidak tahan dengan bau busuk di mulut buaya ganas itu. Yang terpenting, tidak jelas apakah buaya ganas itu sengaja atau tidak. Dari waktu ke waktu, bongkahan lumpur akan mengalir dari luar dan langsung mengenai tubuhnya. Tidak lama kemudian, tubuh Qin Fei Yang berlumuran lumpur. Seseorang harus mengetahuinya. Mengapa buaya ganas itu bau sekali? Itu karena ia hidup di lumpur seperti ini sepanjang tahun. Dengan kata lain, lumpur inilah yang menjadi sumber, bau busuk tersebut. Jika dia bisa menggunakan battle key, tidak akan seperti ini. Karena penghalang battle key bisa memisahkan bau busuk dan lumpur. Tapi sekarang, Qin Fei Yang tidak berani menggunakan key pertempurannya. Karena begitu dia menggunakan key pertempurannya, dia akan langsung terdeteksi oleh buaya ganas di sekitarnya. Bagaimanapun, setiap menit dan setiap detik di tempat ini adalah siksaan. Dia juga memikirkan mantra penyembunyian. Menggunakan mantra penyembunyian untuk menghindari pandangan buaya yang ganas. Tapi setelah memikirkannya, di tempat berbahaya seperti itu, lebih baik menggunakan mantra penyembunyian pada saat kritis. Lagi pula, mantra penyembunyian hanya bisa digunakan sekali sehari. Setiap kali hanya bisa digunakan selama satu jam. Saat dia semakin dekat ke medan perang, gelombang lumpur menjadi semakin ganas. Dia bertemu dengan buaya yang semakin ganas. Tentu saja, fluktuasi pertempuran menjadi semakin menakutkan. Hmm. Perlahan-lahan. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Kedua aura manusia itu memberinya rasa keakraban. Tetapi karena terlalu banyak aura yang bercampur, dia tidak tahu siapa mereka. Namun, dia yakin bahwa mereka pastinya bukanlah serigala bermata putih dan gendut. Karena jika mereka adalah serigala bermata putih dan yang lainnya, tidak peduli seberapa tercampurnya aura mereka, dia akan dapat membedakannya secara instan. Ledakan. Guyuran. Mengaum. Sesaat lagi berlalu. Suara pertarungan dan auman buaya yang ganas semakin memekakkan telinga. Qin Fei Yang melihat melalui celah dan melihat buaya ganas yang tak terhitung jumlahnya lebih dari 10 mil di depan. Mereka semua adalah kaisar tempur bintang delapan. Mereka berkumpul dan tidak peduli bagaimana gelombang lumpur menerpa mereka, mereka tetap tidak bergerak dan fokus ke depan. Jelas sekali. Medan perang ada tepat di depan mereka. Aura ini. Qin Fei Yang mengerutkan alisnya rat-rat. Di sini, kedua aura tersebut menjadi lebih jelas dan familiar. 1453. Pada akhirnya, dua sosok terpaku di benak Qin Fei Yang. Itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Penampilan mereka biasa saja, tetapi temperamen mereka luar biasa. Tapi bagaimana mungkin Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya lagi. Meskipun dia tidak terlalu mengenal pria dan wanita ini, Qin Fei Yang masih tahu tentang bakat mereka. Bagaimana mereka bisa menerobos kaisar perang bintang 9 dalam waktu sesingkat itu. Dan ada binatang suci di sisi mereka. Tidak mungkin. Itu seharusnya hanya imajinasiku, bukan imajinasi mereka. Gumam Qin Fei Yang. Ledakan. Menabrak. Buaya ganas itu menghadapi ombak besar dan terus bergerak maju. Tidak lama kemudian, ia membawa Qin Fei Yang ke dalam kelompok buaya. Perhatian kelompok buaya tertuju pada medan perang di depan mereka. Selain itu, Qin Fei Yang menyembunyikan auranya, jadi tidak ada yang memperhatikannya untuk sementara waktu. Buaya ganas itu juga membawa Qin Fei Yang dan terus bergerak maju tanpa mengedipkan mata. Fluktuasi pertempuran semakin kuat. Sekitar seratus napas berlalu. Buaya ganas itu tiba-tiba berhenti, matanya dipenuhi keterkejutan, dan berpikir, lihat, itu benar-benar ikan yang besar. Qin Fei Yang berkata, kepalamu terlalu tinggi, buka mulutmu sedikit lebih lebar. Oke. Buaya ganas itu mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya selebar setengah meter. Qin Fei Yang berdiri di depan mulut buaya ganas itu dan melihat ke atas. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Beberapa ratus mil jauhnya dari rawa, ada monster besar yang mengambang. Penampilannya seperti ikan paus, dan panjang tubuhnya lebih dari 10 ribu kaki. Seluruh tubuhnya berwarna hitam dan abu-abu, seperti gunung raksasa, berdiri di rawa. Auranya juga sangat kuat. Itu adalah Kaisar Perang Bintang Sembilan. Tapi hal yang paling mengejutkan adalah kekuatan suci yang dipancarkannya adalah kekuatan binatang suci yang sangat murni tanpa kotoran. Dan di sekitar ikan besar itu, buaya ganas yang tak terhitung jumlahnya mengaum dan menyerangnya dengan ganas. Masing-masing buaya ganas ini memiliki panjang lebih dari 100 kaki. Namun dibandingkan ikan besar, ukurannya seperti perbedaan antara raksasa dan babi. Namun, kekuatan mereka sangat menakutkan. Mereka semua adalah Kaisar Perang Bintang Sembilan. Bagaimana ini mungkin? Qin Fei Yang memandangi ikan besar itu dan bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Apakah kamu tahu apa itu? Suara buaya yang ganas terdengar di benak Qin Fei Yang. Ya, legenda mengatakan bahwa ada seekor ikan di dunia bawah utara yang disebut Kun. Kun itu sangat besar sehingga saya tidak tahu berapa ribu mil jaraknya. Ia berubah menjadi seekor burung, dan namanya Peng. Sayapnya seperti awan di langit. Itulah pemilik legenda ini. Kun Peng. Qin Fei Yang mengucapkan kata demi kata. Apa? Kun Peng. Mata buaya ganas itu bergetar saat bertanya, siapakah kedua manusia itu? Manusia. Qin Fei Yang tercengang. Sebelumnya, perhatiannya tertuju pada Kun Peng dan buaya-buaya ganas itu. Dia tidak memperhatikan kedua manusia itu. Dia dengan cepat mengamati medan perang. Tubuh buaya dan Kun Peng terlalu besar. Kedua manusia itu ibarat semut ditumpukan gajah. Sangat sulit menemukan mereka. Namun, tidak lama kemudian, Qin Fei Yang juga menemukan dua manusia itu. Mereka berdiri di belakang Kun Peng, dan aura mereka seperti pelangi. Mereka dengan gila-gilaan melancarkan serangan balik terhadap buaya-buaya ganas yang menerkam mereka. Itu benar-benar mereka. Qin Fei Yang bergumam, dan hatinya kacau. Siapa ini? Buaya galak itu bertanya. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam, dua teman lama. Pria bernama Ling Yu dan wanita bernama Luo Dan. Teman-teman lama. Buaya galak itu sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, karena mereka adalah teman lama. Mengapa nada suaramu terdengar aneh? Karena budidaya mereka terlalu aneh. Saat itu, kultivasi mereka hampir sama dengan saya. Belakangan, saya bahkan meninggalkan mereka. Tetapi sekarang, mereka tidak hanya berhasil menyusulku, mereka bahkan telah melampauiku dan menerobos ke alam kaisar tempur bintang sembilan. Kata Qin Fei Yang. Yang paling penting adalah dia memiliki kastil kuno, artefak budidaya. Satu hari di luar sama dengan sepuluh hari di dalam. Secara logika, meskipun Ling Yu dan Luo dan beruntung tahun ini dan memperoleh kekayaan besar, mustahil bagi mereka untuk mengungguli dia, apalagi meninggalkannya jauh di belakang. Ini. Ketika buaya ganas itu mendengar hal itu, hatinya juga penuh dengan keterkejutan. Manusia, sekuat apapun kamu, kamu tidak bisa lepas dari kematian hari ini. Saudaraku, bunuh mereka untukku. Sekelompok buaya mengaum lagi dan lagi. Pertarungan telah mencapai klimaksnya. Meski kelompok buaya tersebut memakan banyak korban, Kun Peng dan Ling Yu juga mengalami luka-luka. Melihat buaya, ekspresi Ling Yu dan Luo dan sangat serius. Kita tidak punya banyak battle key yang tersisa di tubuh kita. Kun Peng juga terluka parah. Kita tidak bisa terus membuang waktu bersama mereka seperti ini. Kata Luo dan. Saat dia berbicara, battle key meluncur dan berubah menjadi pedang pertempuran emas, mengisi seluruh kekosongan. Langsung. Saat dia melambaikan tangannya, pedang pertempuran itu bersiul, membawa ketajaman yang menghancurkan dunia, menebas kelompok buaya yang menerkam dari segala arah. Dentang. Namun ketika pedang perang itu menebas tubuh buaya ganas tersebut, mereka hanya membuat mereka terbang dan mematahkan sisik di tubuh mereka. Itu sudah jelas. Betapa tebalnya sisik buaya yang ganas itu. Saya juga tahu bahwa kita tidak bisa terus-menerus membuang waktu. Tapi jumlah mereka terlalu besar. Kita tidak bisa menembus pengepungan mereka sama sekali. Kecuali. Lingyu melirik sekelompok buaya itu, matanya berkedip-kedip. Kecuali apa? Luo dan memandangnya dengan curiga. Lingyu berkata, kecuali salah satu dari kita menghancurkan dirinya sendiri dan binasa bersama mereka. Bagaimana itu bisa terjadi? Jangan bicarakan mereka dulu, jika mereka benar-benar menghancurkan diri sendiri. Misalnya, jika kamu menghancurkan diri sendiri, kunpeng dan aku juga tidak akan bisa melarikan diri. Luo dan berkata dengan suara yang dalam. Penghancuran diri seorang Kaisar Perang Bintang Sembilan bahkan dapat membunuh Kaisar Perang Bintang Sembilan dalam sekejap, jadi ini bukanlah solusi sama sekali. Hmm. Lihat, bukankah itu Qin Fei Yang? Tiba-tiba, Lingyu menunjuk ke depan dan berkata dengan heran. Qin Fei Yang. Luo dan sedikit terkejut dan segera melihat ke arah yang ditunjuk Lingyu. Tapi selain buaya ganas itu, tidak ada yang lain. Luo dan hendak mengingatkan Lingyu bahwa itu hanyalah ilusi. Tapi tiba-tiba, dia juga melihat dua sosok familiar di sebelah kanan. Kedua toko ini adalah Wolf King dan Fatso. Mereka di sini. Kita selamat. Lingyu meraung penuh semangat. Kegembiraan di wajah Luo dan tidak bisa disembunyikan. Bagaimana situasinya? Qin Fei Yang, yang berdiri di mulut buaya ganas, memiliki sedikit kecurigaan di wajahnya. Dia jelas berada di sisi kanan Lingyu dan Luo dan, mengapa Lingyu mengatakan bahwa dia melihatnya di depan? Mengaum. Tapi saat ini, Kunpeng di bawah kaki Lingyu dan Luo dan tiba-tiba meraung memekatkan telinga. Lingyu dan Luo dan tiba-tiba terbangun seperti sambaran petir. Setelah bangun, Qin Fei Yang, Fatso, dan Wolf King menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Apakah ini ilusi? Keduanya tercengang. Saat mereka berdua dibingungkan oleh ilusi tersebut, sekelompok buaya ganas menerkam Kunpeng. Darah muncrat saat mereka menggigit tubuh Kunpeng. Taring tajam itu merobek daging. Dan daging yang terkoyak dari tubuh Kunpeng pun ditelan oleh mereka. Seseorang harus mengetahuinya. Kunpeng adalah binatang dewa. Dan statusnya di antara binatang suci tidak kalah dengan kilin api. Karena itu, daging dan darah hanyalah suplemen yang bagus untuk binatang biasa. Setelah mencicipi daging dan darah Kunpeng, rombongan buaya itu semakin menggila. Satu demi satu, mata mereka memerah dan mereka menggigit dengan gila. Dan pada saat yang sama, empat ekor buaya ganas menerkam Lingyu dan Luo dan di punggung Kunpeng. Taring mereka padat dan permusuhan mereka sangat mengerikan. Hampir terlambat. Lingyu dan Luo dan tiba-tiba sadar kembali dan segera mundur. Tapi itu masih terlalu terburu-buru. Meski keduanya terhindar dari serangan fatal tersebut, mereka tersapu oleh ekor besar buaya ganas tersebut. Seketika darah berceceran di langit dan mereka hampir jatuh ke rawa. Berengsek. 1454. Kita benar-benar tidak bisa terus seperti ini. Kalau tidak, kita akan dibunuh oleh ilusi sebelum kita mati di bawah rahang buaya. Kata Luo dan. Darah juga mengucur dari mulutnya. Jangan khawatir tentang buaya di arah lain untuk saat ini. Mari bekerja sama untuk membuat lubang dan lihat apakah kita bisa melarikan diri. Kata Lingyu. Oke. Luo dan mengangguk. Mereka berdua tiba-tiba bangkit, mengambil pil penyembuh, melemparkannya ke mulut mereka, dan berlari ke kepala Kunpeng, menatap lurus ke depan dengan dingin. Ada 50 hingga 60 buaya di depan mereka, dan mereka ganas. Lingyu dan Luo dan memandang mereka, dan niat membunuh di mata mereka tiba-tiba meledak. Phoenix S-9 Surga. Segel Nirwana. Keduanya meraung di saat yang sama, dan aura pertempuran mereka meraung ke segala arah. Dentang. Dentang. Ditemani oleh dua suara keras yang mengguncang bumi, sembilan ice phoenix muncul di atas kepala Luo dan. Setiap ice phoenix tingginya lebih dari 10 ribu kaki, seolah terkondensasi dari es hitam. Saat mereka melebarkan sayapnya, mereka menutupi langit dan bulan, melepaskan kekuatan suci yang mengerikan. Di atas kepala Lingyu, segel ilahi muncul. Segel ilahi benar-benar hitam, seolah-olah terbuat dari besi ilahi. Itu seperti inkarnasi dewa kematian, memancarkan aura mematikan. Benar saja, mereka telah menguasai segel ilahi. Di kejauhan. Mata Qin Fei yang bergetar. Tidak hanya budidaya mereka yang sangat kuat, tetapi mereka juga memiliki binatang dewa, Kunpeng, dan menguasai segel dewa. Keberuntungan apa yang diperoleh Lingyu dan Luo dan selama beberapa tahun ini? Apakah Zhao Yu dan Feng Ran Ran, yang menghilang bersama mereka berdua, sekuat mereka? Bajingan, pergilah ke neraka. Lingyu meraung ke langit. Sembilan Ice Phoenix dan segel Nirwana segera meluncur ke arah buaya di depan mereka. Melihat hal tersebut, pupil buaya mengecil, dan mereka melarikan diri ke rawa tanpa menoleh ke belakang. Ledakan. Sembilan Ice Phoenix dan segel Nirwana juga meledak ke rawa. Raungan buaya yang menyedihkan langsung terdengar di rawa. Meskipun mereka bersembunyi di rawa, Phoenix S9 surga dan segel Nirwana adalah segel ilahi, dan lebih dari setengahnya mati dalam sekejap. Darah, rawanya merah. Kunpeng, cepat. Lingyu mendesak. Kunpeng segera bersiap membawa keduanya melarikan diri. Tapi saat ini, sekelompok besar buaya ganas bergegas keluar dari rawa. Sekilas, setidaknya ada dua hingga tiga ratus di antaranya. Lubang yang terkoyak oleh sembilan langit S. Phoenix dan segel Nirwana langsung diblokir oleh mereka. Dan tanpa kecuali, mereka semua adalah kaisar tempur bintang sembilan. Bagaimana ini mungkin? Lingyu dan dua lainnya tercengang. Berapa banyak buaya ganas yang bersembunyi di bawahnya? Tidak bisakah kita membunuh mereka semua? Luo dan tersenyum sedih dan berkata, sepertinya kita benar-benar menemui jalan buntu hari ini. Tidak masalah jika kita mati. Bagaimanapun, hidup ini diselamatkan oleh orang tua itu saat itu. Tapi Kunpeng, aku minta maaf karena telah melibatkanmu. Lingyu menghela nafas. Kunpeng melirik buaya-buaya di sekitarnya dan berteriak, bergembiralah. Selama kita masih hidup, kita masih bisa bertahan. Suaranya sekeras bel, memekatkan telinga. Jalan keluar. Dengan banyaknya buaya ganas, menurutmu apakah kita bisa bertahan? Lingyu bergumam. Luo dan juga sangat kecewa. Dia tidak bisa melihat harapan apapun. Kamu merasa putus asa setelah menghadapi kemunduran kecil dan ingin menyerah. Apakah kamu layak untuk diasuh oleh tuan tua selama bertahun-tahun? Kunpeng berkata dengan marah. Tubuh mereka gemetar. Itu benar. Tidak mudah bagi mereka untuk mencapai posisi mereka saat ini. Bagaimana mereka bisa menyerah begitu saja? Matanya yang suram langsung menjadi sangat tajam, seperti ujung pisau. Mereka memancarkan keinginan kuat untuk bertahan hidup dan semangat juang. Bahkan jika kita mati, kita harus mati dengan keras. Lingyu, bertarunglah. Luo dan berteriak. Ya. Lingyu mengangguk. Dia mengeluarkan sejumlah besar pil battle key dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Battle key yang habis langsung terisi kembali. Keduanya berkumpul kembali dan terus bertarung. Segera. Suara pembunuhan mengguncang langit dan darah mengotori langit. Di kejauhan. Buaya ganas yang sedang menyaksikan pertempuran itu tiba-tiba berkata, Jika tidak terjadi apa-apa, kedua teman lamamu pasti akan mati. Kinfe yang tidak menyangkalnya. Meskipun Lingyu dan dua orang lainnya mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka, mereka sudah berada di ujung tanduk. Sedangkan bagi Kunpeng, situasinya juga tidak bagus. Melihat rombongan buaya itu lagi. Meski korbannya banyak, namun jumlahnya sangat besar. Oleh karena itu, hanya ada satu hasil dari pertempuran sengit ini. Lingyu dan dua lainnya serta Kunpeng sudah mati. Benar. Sudah berapa lama mereka bertengkar di sini? Kinfe yang bertanya. Buaya ganas itu berpikir sejenak dan berkata, Konon mereka sudah mulai berkelahi di pagi hari. Bukankah ini berarti mereka telah bertarung di sini selama sehari? Kinfe yang terkejut. Hampir. Kata buaya ganas itu. Sepasang anak yang tidak beruntung. Kinfe yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Menurut waktu, keduanya seharusnya langsung turun ke sini ketika mereka memasuki keajaiban. Ini berarti itu. Begitu keduanya memasuki keajaiban, mereka telah bertarung dengan buaya ganas tersebut hingga sekarang. Setelah pertarungan yang begitu panjang dan sengit, bahkan sebuah mesin pun akan habis, apalagi dua orang yang terbuat dari daging dan darah. Buaya ganas itu tiba-tiba bertanya, Apakah kamu tidak mau membantu mereka? Apakah kamu ingin aku membantu mereka? Jika aku membantu mereka, temanmu akan mati. Kinfe yang bertanya. Kalau begitu lupakan saja, jangan bantu mereka. Buaya ganas itu tertegun dan tersenyum canggung. Kinfe yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Orang ini cukup menarik. Ledakan. Retakan. Mengaum. Pertempuran masih berlangsung. Tapi seperti yang diharapkan Kinfe yang dan buaya ganas, meskipun Kunpeng dan Lingyu penuh semangat juang, mereka bukanlah tandingan buaya yang tak ada habisnya. Cedera mereka semakin parah. Beberapa ratus napas berlalu. Keduanya berlumuran darah. Lingyu kehilangan satu kakinya. Luo dan juga kehilangan lengannya, yang digigit buaya ganas itu. Saat ini, mereka perlu saling mendukung untuk mendukung Kunpeng. Lingyu berkata, Kunpeng, kami telah mencoba yang terbaik. Kunpeng tersenyum, selama kamu telah mencoba yang terbaik, tidak akan ada penyesalan dalam hidup. Layak untuk mati. Ya. Lingyu mengangguk. Luo dan tiba-tiba berkata, sebenarnya, ada satu penyesalan lagi. Lingyu memandangnya dengan bingung. Luo dan berbisik, Apakah kamu lupa? Hingga saat ini, Kinfe yang masih belum mengetahui identitas asli kami. Lingyu terdiam. Tapi itu tidak masalah karena dia tidak pernah melupakan kita dan selalu menjaga keluarga kita. Luo dan tersenyum. Meski penampilannya biasa saja, namun senyumannya begitu menawan hingga membuat dunia kehilangan warna. Lingyu melirik Luo dan, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat bulan purnama di langit. Senyum cemerlang muncul di wajahnya saat dia bergumam, Kinfe yang, maafkan aku. Aku tidak bisa menemanimu dalam perjalanan ini. Berjanjilah padaku, kamu harus hidup dengan baik. Setelah mengatakan itu, dia menutup matanya. Ibu, aku minta maaf. Luo dan juga menatap bulan purnama dan bergumam pada dirinya sendiri. Lalu, dia menutup matanya tanpa suara. Mendesah. Kunpeng menghela nafas panjang dan memejamkan mata. 1455. Tapi saat buaya mendekat, Lingyu dan Luo dan membuka mata mereka di saat yang bersamaan. Dua cahaya dingin muncul dari mata mereka. Pada saat yang sama, aura destruktif keluar dari tubuh mereka. Penghancuran diri. Mundur. Buaya-buaya itu tercengang dan ekspresi mereka berubah. Mereka dengan cepat berbalik dan melarikan diri. Meskipun mereka adalah binatang buas, mereka masih memahami kekuatan penghancuran diri. Dua kaisar tempur bintang sembilan yang menghancurkan dirinya sendiri pada saat yang sama sudah cukup untuk memusnahkan mereka semua. Lingyu dan Luo dan tidak membuat mereka takut. Mereka benar-benar akan menghancurkan diri sendiri dan menghancurkan segalanya. Namun, meskipun mereka akan mati, tidak ada rasa takut akan kematian di wajah mereka. Hidup ini sangat indah. Tidak ada gunanya mencari kematian. Tapi tiba-tiba, tawa samar terdengar dan masuk ke telinga mereka. Suara ini. Lingyu dan Luo dan tercengang dan dengan cepat mengamati sekeliling mereka. Mereka sangat bersemangat. Masih ada manusia. Buaya-buaya itu juga sangat terkejut. Tetapi, mereka mencari di sekitar rawa-rawa dan tidak melihat siapapun. Apakah ini ilusi lagi? Luo dan bergumam. Saya kira demikian. Lingyu tersenyum pahit. Kunpeng berkata, ini seharusnya bukan ilusi. Lihat di sana. En. Keduanya tertegun lagi dan melihat ke arah yang dilihat Kunpeng. Mereka melihat seorang pemuda kotor menginjak seekor buaya ganas dan bergegas ke arah mereka. Jika bukan Qin Fei Yang, siapa lagi yang bisa melakukannya? Apakah ini ilusi? Lingyu menatap Qin Fei Yang dengan ekspresi sangat bersemangat dan gugup. Luo dan mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Lingyu. Mengapa kamu memukulku? Lingyu berkata dengan marah. Apakah itu menyakitkan? Luo dan Asket. Omong kosong. Lingyu memelototinya dengan tidak senang. Tapi kemudian, dia memahami niat Luo dan dan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang lagi. Dia masih di sana. Ini berarti ini bukanlah ilusi. Keduanya segera berhenti melakukan penghancuran diri. Melihat wajah familiar itu, tubuh mereka gemetar. Selalu ada jalan keluar. Benarkah ada manusia lain? Jalanan di sekitar sudah lama hancur. Bagaimana dia bisa menyelinap masuk? Kami tidak menyadarinya sama sekali sebelumnya. Buaya-buaya itu gempar. Saudaraku, bunuh dia. Tidak diketahui buaya ganas mana itu, tapi tiba-tiba ia mengaum. Buaya dari segala arah segera menunjukkan taringnya dan bergegas menuju Qin Fei Yang dengan kejam. Jika aku jadi kamu, aku akan lari dengan ekor di antara kedua kakiku. Qin Fei Yang berdiri di belakang buaya ganas dan dengan dingin mengamati kelompok buaya itu. Buaya ganas tersebut bukanlah buaya ganas yang ia kendalikan, melainkan sebuah pijakan sementara yang ia temukan. Arogan. Mendengar kata-kata Qin Fei Yang, buaya ganas di bawah kakinya tiba-tiba menjadi marah. Tubuhnya yang besar melayang di udara, ingin melemparkan Qin Fei Yang. Hah. Qin Fei Yang secara alami mengetahui niat buaya ganas itu. Dia menginjak ke bawah, pertempuran Qinya melonjak. Buaya ganas itu meraung dan tubuhnya langsung terkoyak. Darah mewarnai langit menjadi merah. Pada saat yang sama, dia melompat dan mendarat di punggung buaya lainnya. Itu saja. Dia membunuh dengan cara seperti pisau panas menembus mentega. Semua buaya ganas yang menghalangi jalannya dibunuh di tempat. Dapat dikatakan bahwa dia tidak terkalahkan. Sangat kuat. Lingyu dan Luo dan saling memandang, mata mereka dipenuhi ketakutan yang tak terselesaikan. Meskipun tingkat kultivasi mereka sekarang lebih kuat dari Qin Fei Yang, mereka bahkan tidak dapat mengejarnya dalam hal metode. Lebih dari 10 napas kemudian. Qin Fei Yang mendarat dengan mantap di belakang Kunpeng. Seluruh tubuhnya tampak bermandikan darah dan aura pembunuhnya sangat deras. Saudara Qin. Keduanya buru-buru terlatih-tati, wajah mereka dipenuhi rasa terima kasih. Jika bukan karena kemunculan Qin Fei Yang yang tiba-tiba, mereka mungkin akan binasa bersama buaya di sini. Manusia, tidak peduli berapa banyak dari kalian hari ini, kalian semua akan mati. Saudaraku, serang. Buaya-buaya itu menerkam mereka bertiga dengan panik. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Tatapan Qin Fei Yang menjadi dingin. kaisar semut, kaisar laba-laba, Li Jian, Zhou Zheng, dan pavilion nona naga phoenix muncul begitu saja. Qin Fei Yang berteriak, jangan biarkan satu pun hidup, bunuh mereka semua. Kaisar semut dan kaisar binatang mencibir dan segera mengungkapkan wujud aslinya. Berdiri di belakang Kunpeng, mereka memulai pembantaian besar-besaran. Li Jian dan Zhou Zheng juga tidak kenal ampun dalam serangan mereka. Sekarang ada Kunpeng di bawah kaki mereka, mereka tidak perlu khawatir akan jatuh kerawa. Keduanya benar-benar tidak terkendali. Buaya-buaya itu tidak dapat membunuh mereka sama sekali. Faktanya, Qin Fei Yang dan nona pavilion naga phoenix bahkan tidak perlu bergerak. Kaisar semut, kaisar laba-laba, kalian benar-benar mengikuti manusia. Kalian sungguh memalukan bagi kami para binatang buas. Melihat kaisar semut dan kaisar binatang muncul, buaya-buaya itu meraum marah. Hah! Ditindas oleh kalian selama bertahun-tahun adalah aib yang sebenarnya. Kaisar semut mendengus dingin, niat membunuhnya melonjak ke langit. Kaisar laba-laba juga dipenuhi dengan rasa permusuhan. Selama bertahun-tahun, kaisar buaya menduduki sumber air sementara buaya mengandalkan rawa untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Sudah lama terpikir untuk menyingkirkan bajingan-bajingan ini. Bagaimana ia bisa melepaskan peluang bagus seperti itu? Saudara Qin, apa yang terjadi? Melihat kaisar semut dan kaisar binatang dan lijian, Ling Yu tercengang. Qin Fei Yang menunjuk kaisar semut dan kaisar laba-laba dan berkata sambil tersenyum, keduanya adalah kaisar binatang di dekatnya. Saya telah menaklukkan mereka belum lama ini. Kaisar binatang. Wajah Ling Yu kosong. Qin Fei Yang berkata, adapun lijian dan Zhou Zheng, mereka. Dulunya adalah bawahan guru kerajaan. Bawahan guru kerajaan. Ling Yu tercengang. Dia memandang lijian dan Zhou Zheng dan berkata, jangan bilang padaku bahwa mereka juga tunduk padamu. Jika mereka tidak menyerah, apakah mereka akan bersamaku sekarang? Qin Fei Yang tersenyum tipis. Ling Yu dan Luo dan saling memandang dengan senyum pahit di wajah mereka. Dia bahkan bisa menaklukkan bawahan guru kerajaan. Orang ini menjadi semakin menakutkan. Qin Fei Yang bertanya, apakah kalian turun ke sini segera setelah memasuki situs dewa? Ya. Sungguh sial. Keduanya menganggup tak berdaya. Ling Yu berkata, bagaimana denganmu? Apakah Anda menemukan Wolf King dan yang lainnya? Saya beruntung bisa muncul di wilayah kaisar semut. Adapun serigala bermata putih dan yang lainnya. Aku akan mencarinya sekarang. Kata Qin Fei Yang. Kilatan melintas di kedalaman mata Ling Yu. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu ayo pergi bersama. Kita bisa saling menjaga di jalan. Merawat satu sama lain. Nona Rumah Naga Phoenix memandang Ling Yu dan terkekeh. Kamu sedang mencari perlindungan, kan? Eh. Ling Yu tercengang. Dia tersenyum pahit dan berkata, kita semua memahami orang. Nona, mengapa Anda harus membeberkan saya? Nona Rumah Naga Phoenix tersenyum tipis. Ling Yu melirik Nona Rumah Naga Phoenix, lalu menatap Qin Fei Yang dan bertanya, Saudara Qin, bagaimana? Pergi bersama. Tentu. Tetapi, saat Qin Fei Yang mengatakan ini, niat membunuh tiba-tiba melonjak dari tubuhnya, mengunci Ling Yu dan Luo Dan. Senyuman di wajahnya menghilang. Itu digantikan oleh rasa dingin. Saudara Qin, mengapa kamu melakukan ini? Keduanya tegang dan buru-buru bertanya. Qin Fei Yang berkata, saya benar-benar ingin tahu, siapa sebenarnya Anda? Apakah saya memaksa Anda untuk mengungkapkan wujud asli Anda, atau Anda sendiri yang akan mengatakannya? Ling Yu buru-buru berkata, Saudara Qin, ini. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak ingin mendengarkan omong kosong. Keduanya terdiam. Nona Rumah Naga Phoenix tiba-tiba maju selangkah dan mendarat di depan Ling Yu. Dia meraih baju Ling Yu dan merobeknya menjadi beberapa bagian. Jejak potensial segera terlihat di bidang penglihatannya. Qin Fei Yang menatap potensi bekas di dada Ling Yu. Dan jejak ini berwarna ungu kemasan. Jejak ungu emas membutuhkan seseorang untuk membuka gerbang potensi tingkat ke-8. Dengan kata lain, Ling Yu telah menembus alam ekstrim Raja Perang. Nona Rumah Naga Phoenix berkata, jangan beritahu kami bahwa gerbang potensimu dibuka oleh kemampuanmu sendiri. Ling Yu menunduk, tampak agak bingung. Nona Rumah Naga Phoenix memandang Luo Dan dan berkata, kamu seharusnya sudah membuka gerbang potensi. Luo Dan tetap diam. Nona Rumah Naga Phoenix berkata, jika Anda tidak menjawab, berarti Anda setuju. Ling Yu tiba-tiba mengertakkan giginya, mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Qin Fei Yang, dan berkata, ada beberapa hal yang benar-benar tidak dapat kami katakan saat ini. Saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa kami tidak memiliki niat buruk terhadap Anda. Apakah kamu tahu? Setelah kamu menghilang, Lu Xingchen secara khusus pergi ke Yu Zhou dan Feng Zhou untuk menyelidiki identitas kamu, Zhao Yu, dan Feng Ran Ran. Menurut penyelidikannya, kamu sama sekali bukan dari Yu Zhou dan Feng Zhou. Anda hanya menggunakan istana suci Yu Zhou dan Feng Zhou untuk memasuki mata air kuning sembilan Netherworld dan ibu kota kekaisaran. Kata Qin Fei Yang. Ling Yu dan Luo Dan saling berpandangan. Luo Dan memandang Qin Fei Yang dan berkata, apakah kamu percaya kata-kata Lu Xingchen? Tentu saja. Karena dia tidak perlu berbohong padaku tentang hal semacam ini. Kata Qin Fei Yang. Tunggu. Nona rumah Long Feng tiba-tiba mengerutkan kening dan memandang Qin Fei Yang, mungkinkah mereka anak buah Lu Xingchen? Anak buah Lu Xingchen? Qin Fei Yang bergumam pada dirinya sendiri. Di dunia saat ini, selain dia dan keluarga Lu, tampaknya hanya Lu Xingchen yang memiliki pil potensial. Namun, jika Ling Yu dan tiga orang lainnya benar-benar anak buah Lu Xingchen, lalu mengapa Lu Xingchen mengucapkan kata-kata itu padanya di masa lalu? Mencoba menutupinya hanya membuatnya lebih mencolok. Ling Yu berkata, kami bukan anak buah Lu Xingchen. Qin Fei Yang berkata, kalau begitu, apakah itu keluarga Lu? Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Lu. Ling Yu menggelengkan kepalanya. Lalu kamu laki-laki siapa? Aku menasihatimu untuk tidak menantang kesabaranku. Jika aku ingin membunuhmu sekarang, semudah membalikkan tanganku. Qin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Dia agak kesal. Karena mereka bukan anak buah Lu Xingchen, juga bukan dari keluarga Lu, bukankah itu berarti masih ada orang di dunia ini yang memiliki pil potensial? Keduanya menggelengkan kepala. Kamu lebih baik mati daripada mengatakannya. Qin Fei Yang bertanya. Saya tidak bisa mengatakannya. Kata Ling Yu. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Niat membunuh melintas di mata Qin Fei Yang, dan dia membanting telapak tangannya ke kepala Ling Yu. Tapi saat ini, Kun Peng berkata, katakan padanya, jika tidak, dia akan benar-benar membunuhmu. Qin Fei Yang segera menatap Kun Peng. Ling Yu juga buru-buru berkata, Kun Peng, apakah ini baik-baik saja? Orang tua itu telah memerintahkan kita untuk tidak memberitahunya sekarang. Siapa orang tua itu? Qin Fei Yang mencengkeram tenggorokan Ling Yu dan berteriak. Tidak masalah. Sekarang kalian semua telah menerobos Kaisar Perang Bintang Sembilan, Qin Fei Yang juga telah dewasa, tidak ada salahnya memberitahunya. Lagi pula, bukankah kamu sudah lama ingin bertemu kembali dengannya? Hanya serikat Peng. Ling Yu dan Luo dan saling memandang, dan senyuman bahagia perlahan mulai terlihat di wajah mereka. Menyatukan kembali. Tapi ketika Qin Fei Yang mendengar kata-kata Kun Peng, dia menjadi semakin curiga. Kenapa dia bilang bersatu kembali? 1456. Berangkat. Kamu akan segera tahu siapa kami. Ling Yu memandang Qin Fei Yang sambil tersenyum. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan melepaskan leher Ling Yu. Ling Yu mengusap lehernya dan menatap Luo Dan. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan ramuan dari tas Kian Kun miliknya. Ramuan pemulihan wajah. Murid Qin Fei Yang menyusut. Ramuan di tangan mereka sebenarnya adalah ramuan pemulihan wajah. Dia segera menatap wajah mereka. Apakah kedua wajah ini palsu? Membunuh. Mengaum. Raja Semut, dua binatang buas, dan pembantaian Li Jian terus berlanjut. Darah menghujani. Anggota badan yang patah menumpuk seperti bukit di rawa sekitar Kun Peng. Adegan berdarah itu seperti api penyucian Asura. Tapi ini. Qin Fei Yang menutup mata dan menatap Ling Yu dan Luo Dan. Keduanya menarik nafas dalam-dalam dan perlahan mengangkat tangan. Mengaum. Namun, saat mereka berdua hendak meminum ramuan pemulihan wajah, raungan binatang buas yang menggemparkan bumi tiba-tiba datang dari rawa di depan mereka. Mengikuti dengan cermat. Aura ganas yang mengerikan melonjak seperti gelombang pasang. Ekspresi Raja Semut berubah dan dia berteriak, Bos Qin, ini tidak bagus. Ini adalah aura Kaisar Buaya. Itu benar. Bajingan ini, kita terlalu mengenalnya. Meski berubah menjadi abu, kita masih bisa mengenalinya. Kata Kaisar Laba-laba. Kaisar Buaya. Qin Fei Yang, Ling Yu, Luo Dan, Li Jian, dan Kun Peng segera menoleh untuk melihat ke depan. Guyuran. Ledakan. Dirawa di depan mereka, gelombang lumpur setinggi ratusan kaki menghantam dengan sangat cepat. Mengaum. Buaya-buaya ganas di kawasan ini pun mengaum dengan semangat hingga mengguncang langit dan bumi. Seolah-olah mereka sedang menyambut Kaisar mereka. Kaisar Buaya dengan artefak ilahi. Qin Fei Yang bergumam, matanya penuh antisipasi. Mengaum. Secepatnya. Seekor buaya besar yang ganas menerobos ombak dan memasuki garis pandang. Panjang tubuhnya ratusan kaki dan auranya tak terduga. Ia menatapkin Fei Yang dan kelompoknya. Matanya, yang sebesar batu giling, berwarna merah darah. Seolah-olah lautan darah bergulung di dalam, berkelap-kelip dengan cahaya mengerikan yang menakutkan. Kalian manusia terkutuk, beraninya kalian menyakiti rakyatku. Kaisar Buaya meraung keras. Kaisar, cepat bunuh mereka. Kelompok buaya itu meraung. Minggir. Kaisar Buaya berteriak. Rombongan buaya di depan segera mundur ke samping. Kaisar Buaya datang ke depan kunpeng dengan aura yang ganas. Ia memindaikan Fei Yang dan yang lainnya sebelum melihat ratu semut dan kaisar laba-laba. Jejak ketakutan merayapi mata kedua binatang itu ketika mereka melihat ini. Kalian berdua sampah tak berguna. Betapa tak tahu malunya kalian hingga tunduk pada manusia biasa. Aku akan membunuh kalian terlebih dahulu. Raja Buaya meraung dan gelombang kidarah muncul dari tubuhnya. Itu berubah menjadi gelombang berdarah yang menutupi langit dan bergegas menuju kedua binatang itu. Bunuh kami. Apakah kamu benar-benar berpikir kami takut padamu? Sikap menghina kaisar Buaya membuat marah ratu semut dan kaisar laba-laba. Ki pertempuran mereka meluncur seperti dua ular piton raksasa mengaum di langit dan bertabrakan dengan kidarah kaisar Buaya. Ledakan. Aura destruktif tiba-tiba melonjak ke segala arah dengan tempat ini sebagai pusat gempa. Buaya di sekitarnya mundur seolah hidup mereka bergantung padanya. Puff! Ratu semut dan kaisar laba-laba memuntahkan setegup darah. Tubuh besar mereka terlempar terbang. Bos, selamatkan kami. Ratu semut berteriak. Entah berapa banyak Buaya ganas yang mengintai di rawa. Jika mereka jatuh ke rawa, mereka akan kehilangan nyawa seketika. Meminta bantuan dari manusia. Sungguh suatu pujian menyebutmu sampah. Kaisar Buaya mencibir. Hah! Tapi saat ini, Kinfe yang mendengus dingin dan maju selangkah. Dia berdiri di belakang ratu semut dan kaisar laba-laba dan mengulurkan kedua tangannya. Meskipun kedua binatang itu berukuran besar, mereka tidak berarti apa-apa bagi Kinfe yang saat ini. Dia menangkapnya dengan mudah. Terima kasih. Setelah mendarat dengan mantap di belakang kunpeng, kedua binatang itu segera memandang Kinfe yang dengan rasa terima kasih. Tidak apa-apa. Kalian boleh pergi. Kinfe yang melambaikan tangannya. Ya. Kedua binatang itu menganggup dan dengan cepat mengecilkan tubuh mereka dan mundur ke samping. Besiaplah untuk bertempur. Kata Lingyu. Luo dan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Melihat punggung Kinfe yang, dia berkata, dengan pria ini di sini, apakah kita masih perlu melakukan sesuatu? Mari kita memulihkan diri, selama kita tidak menyeretnya ke bawah. Bagaimana dengan pil pemulihan wajah ini? Lingyu melihat pil pemulihan wajah di tangannya. Mari kita bicarakan hal itu setelah dia selesai. Kata Luo dan Lingyu menganggup. Kemudian mereka berdua mengeluarkan pil penyembuhan, pil generasi, dan pil pertempuran Qi dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Saat memulihkan diri, mereka melihat ke arah Kinfe yang dan buaya. Tuan muda, apakah Anda memerlukan bantuan kami? Li Jian dan Kinfe yang melirik nona pavilion Longfeng yang tidak bergerak dan yang lainnya, lalu berjalan di belakang Kinfe yang dan bertanya. Tidak dibutuhkan. Kata Kinfe yang. Kalau begitu berhati-hatilah, Tuan muda. Keduanya memperingatkan dan mundur ke samping. Hem. Kaisar buaya memandang Kinfe yang dengan rasa ingin tahu. Kinfe yang maju selangkah dan berjalan ke atas kepala Kunpeng. Dia menatap Kaisar buaya dan berkata, Saya dengar Anda memiliki artefak ilahi. Apa? Artefak ilahi? Lingyu dan Luo dan saling memandang dengan tidak percaya. Kaisar buaya juga tercengang. Ia memandang Kinfe yang dengan aneh dan berkata, Apakah Anda mengincar artefak ilahi saya? Kamu pintar. Kamu langsung menebaknya. Beri aku artefak ilahi, dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Kinfe yang berkata dengan ringan. Kaisar buaya memandang Kinfe yang dengan kaget dan berkata, Apa yang kamu katakan? Katakan lagi agar aku mendengarnya. Kinfe yang menyeringai dan berkata, Beri aku artefak, dan aku akan mengampuni hidupmu. Haha. Kaisar buaya tidak bisa menahan tawa. Apakah manusia ini bodoh? Beraninya dia mengucapkan kata-kata seperti itu di depanku. Kinfe yang berkata dengan serius, Saya tidak bercanda dengan Anda. Eh. Kaisar buaya kembali tercengang. Tiba-tiba ia membuka mulutnya dan tertawa, Aku juga tidak bercanda denganmu. Berlututlah dan terima kematianmu, dan aku akan meninggalkanmu dengan mayat utuh. Mendesah. Kinfe yang menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak ingin menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah, tetapi Anda terlalu tidak peka. Teruslah berpura-pura, teruslah berpura-pura. Mata Kaisar buaya penuh dengan sarkasme. Berpura-pura. Kinfe yang tertawa. Aura pembunuh yang mengerikan tiba-tiba meletus. Tempat itu tiba-tiba dipenuhi hembusan angin kencang. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi yang berkibar. Dia mengarahkan tangannya ke udara dan kekuatan tak terlihat meraung. Empat jurus ultimate art, longsor, ground visur, sky visur, dan ultimate. Aura ilahi yang perkasa mengguncang seluruh tempat. Lijian berseru, menggunakan empat seni agung ilahi dalam satu gerakan. Hanya ada satu orang di generasi muda yang bisa melakukan ini. Belum lagi generasi muda, bahkan di kalangan generasi tua, berapa banyak orang yang bisa melakukan ini. Zhou Zheng menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Melihat hal tersebut, Kaisar Buaya pun kaget. Tetapi, kemudian, matanya penuh dengan penghinaan. Manusia, menyerahlah. Tidak peduli berapa banyak divine arts yang kamu miliki, itu tidak berguna di hadapanku. Kalau begitu, ayo kita coba. Qin Fei yang melambaikan tangannya, empat seni agung ilahi membawa serta kekuatan untuk menghancurkan dunia. Mereka melancarkan gelombang besar dan meluncur ke arah Kaisar Buaya. Kurang pengetahuan. Kaisar Buaya mencibir. Ia mengangkat ekor raksasanya yang seperti gunung dan menamparkan empat seni agung ilahi. Dentang. Dentang. Dalam sekejap, ekor raksasa dan divine arts bertabrakan, menciptakan suara logam yang memekatkan telinga. Kemudian, di bawah tatapan kaget Qin Fei yang, empat seni ilahi agung dihancurkan berkeping-keping oleh ekor raksasa Kaisar Buaya. Mulut Qin Fei yang berlumuran darah. Dia kehilangan kendali atas kakinya dan mundur beberapa langkah. Bagaimana ini mungkin? Li Jian, Zhou Zheng, Ling Yu, dan Luo dan semuanya tidak percaya. Kita harus tahu. Empat bentuk ujung reruntuhan bukanlah seni pertempuran, melainkan seni ilahi. Dan budidaya Qin Fei yang bukanlah di alam Kaisar Tempur Bintang 4, tetapi alam Kaisar Tempur Bintang 9 Puncak. Tidak berlebihan. Dengan kekuatan Qin Fei yang saat ini, membunuh ahli realem Kaisar Tempur Bintang 9 Puncak bukanlah masalah. Tapi dia tidak bisa mengalahkan Kaisar Buaya. Perhatikan tubuhnya baik-baik. Suara Kaisar semut tiba-tiba terdengar. Tubuhnya. Semua orang tercengang dan segera memandang Kaisar Buaya dengan hati-hati. Perlahan-lahan. Mereka menyadari bahwa sisik Kaisar Buaya tampak berbeda dengan Buaya di sekitarnya. Sisik Buaya di sekitarnya setebal cangkang besi. Itu tidak rata dan banyak lumpur di atasnya. Namun tidak ada lumpur di tubuh Kaisar Buaya. Itu bersinar terang. Ini jelas tidak masuk akal. Pasalnya, seluruh tubuh Kaisar Buaya basah kuyuk di rawa. Tidak mungkin tidak ada lumpur di tubuhnya. Lebih-lebih lagi. Sisik pada tubuh Kaisar Buaya tidak setebal cangkang besi. Sebaliknya, ia memiliki perasaan lembut seperti sutra. Ini terlalu aneh. Artefak ilahi itu adalah sebuah baju besi. Setelah pengenalan darah, apapun bentuk atau ukurannya, itu akan berubah sesuai dengan bentuk tubuh pemiliknya. Sekarang, Kaisar Buaya mengenakan baju besi itu. Kaisar Semut berkata dengan suara yang dalam. Jadi begitu. Semua orang tercerahkan. Kamu terlalu banyak bicara. Kaisar Buaya memandang Kaisar Semut dengan dingin. Betelki berwarna merah darah meledak dari tubuhnya. Ditemani oleh dentang keras, pedang pertempuran berwarna merah darah muncul. Pedang pertempuran berwarna merah darah meluap dan ketajamannya sangat mengejutkan. Itu menebas Kaisar Semut. Kamu ingin membunuhku. Anda harus bertanya apakah bos saya mengizinkannya. Kaisar Semut mencibir. Kalau begitu aku akan membunuh bosmu sebelum membunuhmu. Kaisar Buaya tertawa sinis. Pedang pertempuran berputar di udara dan auranya mengunci Kinfei Yang. Menarik. Sudut bibir Kinfei Yang sedikit melengkung. Ledakan. Flaming Betelki melonjak. Bulan gelap. Gerhana. Gerhana dan bulan. Tiga seni ilahi muncul seketika dan melayang di atas kepalanya, memancarkan aura yang sangat luas. Apa? Tiga seni ilahi lagi. Berapa banyak seni ilahi yang dimiliki manusia ini? Mata Kaisar Buaya bergetar. Jika ia bisa menangkap manusia ini dan mendapatkan semua seni ilahi miliknya, ditambah artefak ilahi di tubuhnya, siapa yang berani menimbulkan masalah dihadapannya di masa depan? Bahkan mungkin cukup untuk mendominasi reruntuhan ilahi tingkat pertama. Saat memikirkan hal ini, hati Kaisar Buaya membara karena gairah. Ledakan. Dalam sekejap mata. Di udara, tiga seni ilahi dan pedang pertempuran berwarna merah darah saling bentrok. Pedang pertempuran langsung hancur. Tubuh Kaisar Buaya sedikit gemetar dan darah mengucur dari mulutnya. Namun, ia terlihat semakin bersemangat. Ia mengangkat ekor raksasanya lagi dan dengan suara dentang, ketiga seni ilahi langsung hancur. Nak, tahukah kamu apa artinya mencari wall dan pulang tanpa dicukur? Kamu ingin merampok artefak ilahiku. Kamu terlalu naif. Biar ku beritahu, aku merampokmu sekarang. Cepat serahkan semua seni ilahimu kepadaku. 1457. Merampok aku. Kinfei yang tercengang. Mengandalkan perlindungan artefak, orang ini menjadi sombong. Artefak. Dengan senjata suci seperti pales no di tangannya, apa yang disebut armor itu tidak ada apa-apanya di matanya. Saat itu, Leon Tin Diok di tangan guru nasional dihancurkan oleh Changsue. Dan itu hancur. Namun, akan sia-sia jika menggunakan Changsue untuk menghancurkan baju besi Kaisar Buaya. Karena Kinfei yang kekurangan baju besi. Apa yang kamu tunggu? Cepatlah, jangan uji kesabaranku. Kaisar Buaya berteriak seperti ayam kecil yang sombong, sombong dan mendominasi. Mata Kinfei yang dipenuhi dengan ejekan. Dia berkata melalui telepati, Kaisar Laba-laba, Kaisar Semut, apakah baju besinya melindungi seluruh tubuhnya? Itu benar. Hanya fitur wajahnya yang terlihat. Pikir Kaisar Semut. Kinfei yang segera menatap Kaisar Buaya. Menurut Kaisar Semut, jika dia tidak ingin menghancurkan armornya, dia harus mulai dari fitur wajah Kaisar Buaya. Karena seluruh tubuhnya dilindungi oleh armor. Namun, untuk binatang setingkat Kaisar Buaya, fitur wajahnya tidak fatal. Bahkan jika dihancurkan dengan pukulan, ia perlahan bisa pulih seiring berjalannya waktu. Dan melakukan hal itu kemungkinan besar akan membuat Kaisar Buaya takut. Jika Kaisar Buaya menyelinap ke rawa, dia hanya bisa menonton tanpa daya. Oleh karena itu, dia harus memikirkan cara untuk membunuhnya dalam satu pukulan. Masih tidak mengatakan apa-apa. Apa kamu mendengar saya? Atau apakah Anda berpura-pura tuli? Biar ku beritahu, jika kamu tidak menyerahkan seni ilahi, aku akan menelanmu. Kaisar Buaya berkata dengan marah. Telan aku. Qin Fei yang sedikit terkejut. Dia melihat mulut lebar Kaisar Buaya dan tiba-tiba mendapat ide. Dia tersenyum dan berkata, apa yang baru saja kamu katakan. Kaisar Buaya sangat marah dan tertawa, masih berpura-pura bodoh di hadapanku. Sepertinya kamu tidak akan menangis sampai kamu berada di dalam peti mati. Karena itu masalahnya, aku akan memenuhi keinginanmu. Tentu. Jika kamu tidak menelanku hari ini, kamu pengecut. Qin Fei yang melihatnya sambil tersenyum, penuh provokasi. Saya sangat marah. Saya sangat marah. Dasar antek kecil, mati demi Kaisar ini. Kaisar Buaya sangat marah. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan memperlihatkan taringnya yang tajam saat ia menerjang ke arah Qin Fei yang. Hai. Qin Fei yang terkeke pada dirinya sendiri. Sambil melompat, dia menyerbu ke arah mulut Kaisar Buaya dengan aura pembunuh. Apa yang dia coba lakukan? Lingyu dan Lingyu menjadi pucat karena ketakutan. Bukankah mencari kematian jika mengambil inisiatif terbang ke mulut Kaisar Buaya yang berdarah? Li Jian, Zhou Zheng, dan Kaisar Semut juga tercengang. Wanita muda dari pavilion naga Phoenix memandang Qin Fei yang, matanya berkedip-kedip. Dia sepertinya telah merasakan tujuan Qin Fei yang tetapi tidak berani memastikannya. Kaisar Buaya juga sama terkejutnya. Apakah manusia ini sebodoh itu? Tiba-tiba, ia menutup mulutnya yang berdarah dan menyusut kembali kerawa. Terlebih lagi, dia telah mundur jauh. Melihat ini, Qin Fei yang hampir muntah darah. Karena dalam situasinya saat ini, dia tidak punya pilihan selain melepaskan anak panahnya. Selain Kaisar Buaya, tidak ada buaya lain di sekitar Kunpeng. Dengan kata lain, jika dia tidak dapat menemukan pijakan sekarang, dia akan langsung jatuh kerawa. Jika dia bisa terbang, tentu saja ini hanya masalah kecil. Tapi masalahnya sekarang adalah dia tidak bisa bertahan lama di udara. Wanita muda dari pavilion Naga Phoenix melihat bahwa situasinya tidak baik dan segera berteriak, Kunpeng, cepat. Kunpeng segera melesat melewati rawa seperti anak panah, menimbulkan gelombang besar. Melihat Qin Fei yang hendak jatuh ke rawa. Kunpeng akhirnya tiba dan berhenti di bawah Qin Fei yang. Qin Fei yang mendarat di belakang Kunpeng dengan keras. Hampir saja. Semua orang menepuk dada mereka dengan rasa takut yang masih ada. Qin Fei yang juga berkeringat dingin. Dia memanjat dengan canggung dan memandang Kaisar Buaya. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya menawarkan diri saya kepada Anda dan Anda tidak menginginkannya. Huh. Aku belum mendapatkan seni ilahi. Aku tidak tega membunuhmu. Buaya itu mendengus. Wajah Qin Fei yang menjadi gelap. Pembuluh darahnya menonjol. Dia marah dan geli pada saat bersamaan. Bukankah orang ini terlalu manis? Kaisar Buaya melirik Qin Fei yang dan yang lainnya. Akhirnya, ia melihat ke arah Qin Fei yang dan berkata, Selama kamu menyerahkan seni ilahi, aku berjanji akan membiarkanmu hidup. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Qin Fei yang tidak masalah. Momo-ngomong, aku punya banyak waktu. Perlahan aku bisa bermain denganmu. Kaisar Buaya mencibir. Ia mengandalkan gas beracun di rawa. Gas beracun di sini tidak mempengaruhi sama sekali. Tapi hal itu menimbulkan risiko fatal bagi Qin Fei yang dan yang lainnya. Karena ilusi itu bisa muncul kapan saja. Qin Fei yang merasa tidak berdaya. Jika di dunia manusia, orang ini akan menjadi huligan dan bajingan. Di sini, akulah penguasanya. Kamu harus berpikir matang-matang. Kaisar Buaya memandangnya dengan mengejek. Hah! Qin Fei yang menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Membunuh Kaisar Buaya itu mudah. Tapi baju besi Kaisar Buaya akan hancur. Namun, jika mereka terus bersikap pasif, itu bukanlah hal yang baik untuk situasi mereka saat ini. Nona rumah Long Feng melirik Kaisar Buaya, lalu menatap Qin Fei yang dan berkata, menyerah saja, ada banyak artefak di reruntuhan ilahi. Kaisar Buaya mencibir, ada banyak artefak ilahi di reruntuhan ilahi. Tapi itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Kaisar Buaya, jangan terlalu sombong. Bos Qin menginginkan baju besimu. Itu sebabnya dia tidak berusaha sekuat tenaga. Kalau tidak, kamu akan menjadi mayat. Kaisar Semut mendengus. Itu belum tentu benar. Saya tidak mudah menyerah. Juga, pria tak tahu malu sepertimu tidak pantas berbicara denganku. Pergilah. Kaisar Buaya mencibir. Anda. Kaisar Semut sangat marah. Tenang. Qin Fei Yang diam-diam menghiburnya. Dia memandang Kaisar Buaya dan tersenyum, saat pertama kali aku melihatmu, sejujurnya, aku membencimu. Kamu merayuku. Kaisar Buaya tertawa. Sederet garis hitam muncul di dahi Qin Fei Yang. Dari mana orang ini mendapat gagasan bahwa dia memujinya? Bolehkah berkulit tebal? Jangan marah, jangan marah. Dia menghela nafas panjang dan menatap Kaisar Buaya, tetapi sekarang, aku menyadari bahwa aku sedikit menyukaimu. Mengapa kamu tidak mengikutiku? Eh, Kaisar Buaya tercengang. Ia memandang Qin Fei Yang dengan aneh dan berkata, pasti ada yang salah dengan otakmu. Kalau tidak, mengapa kamu mengatakan hal bodoh seperti itu? Saya ingin bertanya, menurut Anda siapa yang meminta saya untuk mengikuti Anda? Apakah kamu tidak menginginkan seni ilahi? Selama kamu mengikutiku, aku akan memuaskanmu. Qin Fei Yang tidak marah. Dia tersenyum tipis. Hentikan. Apa menurutmu aku ini anak berusia tiga tahun? Mudah sekali dibodohi. Mata Kaisar Buaya penuh dengan penghinaan. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan secarik batu giyok muncul. Kekuatan ilahi melonjak. Itu adalah kitab suci naga hitam yang dia dapatkan dari kantong kiankun milik Suge Mingyang. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, dengan penglihatan Anda, saya rasa Anda tidak perlu saya memberitahu Anda apa ini, bukan? Kaisar Buaya menatap gulungan batu giyok itu dengan penuh kerinduan. Seni ilahi yang saya miliki bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Lupakan saja, aku akan membiarkanmu mengalaminya sendiri. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Empat jurus ultimate, tiga jurus gerhana, dua jurus pertama Formula Naga Ilahi, dan dua jurus pertama Formula Phoenix Api muncul satu demi satu. Ini, ini, ini. Buaya ganas itu tercengang. Terutama Formula Naga Ilahi dan Formula Phoenix Api. Meskipun dia memakai baju besi, dia masih merasakan bahaya yang besar. Kaisar Semut dan binatang lainnya juga tercengang. Karena ini pertama kalinya mereka melihat Formula Naga Ilahi dan Formula Phoenix Api. Formula Naga Ilahi dan Formula Phoenix Api memiliki jurus ketiga dan keempat. Selain itu, saya telah menguasai beberapa Seni Ilahi Super lainnya. Mereka bahkan lebih kuat daripada Formula Naga Ilahi dan Formula Phoenix Api. Itu adalah Formula Kembali, Formula Pertempuran, dan Formula Pembunuhan yang baru saja saya aktifkan. Tentu saja, ada juga segel perbudakan dan Seni Merusak Jiwa yang hanya diketahui sedikit orang. Qin Fei Yang terkekeh. Kaisar Buaya memandang Qin Fei Yang dengan tercengang. Ia bergumam, begitu banyak Seni Ilahi. Katakan padaku, apakah kamu benar-benar manusia? Tentu saja. Namun, saya sedikit berbeda dari manusia biasa. Itu karena saya memiliki kekuatan garis keturunan Naga Ilahi Emas Ungu di tubuh saya. Kata Qin Fei Yang. Naga Ilahi Emas Ungu. Tubuh Kaisar Buaya Gemetar. Ia melihat darah di sudut mulut Qin Fei Yang. Pantas saja ada aura naga yang kuat di dalam darahnya. Sekarang kamu telah melihat apa yang bisa aku lakukan, kamu harus tahu bahwa aku mudah membunuhmu. Jadi, daripada terus macam-macam denganku, kenapa kamu tidak mengikutiku saja? Saya berjanji Anda akan mendapatkan apapun yang Anda inginkan di masa depan. Kata Qin Fei Yang. Kaisar Buaya tetap diam. Namun, jika dilihat lebih dekat, terlihat sedikit perjuangan di matanya. Ratu Semut menatap dan mengirimkan pesan telepati kepada Kaisar laba-laba. Orang ini jelas tergoda. Mengapa kita tidak menambahkan bahan bakar ke dalam api dan menyeretnya ke bawah? Tentu. Saya ingin melihat seberapa besar kekuatan yang dimilikinya. Kaisar laba-laba mengangguk. Sejak pertama kali ia melihat mereka, Kaisar Buaya telah mengejek dan mengejek mereka. Mereka sudah dipenuhi kebencian. Kedua binatang itu cocok. Ratu Semut menatap Kaisar Buaya dan berkata, sebenarnya, seni ilahi hanyalah permainan anak-anak bagi Boskin. Kekuatan terbesarnya adalah dia dapat membuka gerbang potensi untuk semua orang. Apa? Gerbang potensi? Kamu tidak bercanda denganku. Kaisar Buaya memandang Ratu Semut dengan kaget. Siapa yang sedang ingin bercanda denganmu? Biar ku beritahu, Boskin punya belati. Belati itu juga merupakan artefak ilahi. Dan itu adalah artefak ilahi yang sangat menakutkan. Aku tidak membual. Jika belati itu menembus armormu, itu akan semudah meniup debu. Ratu Semut mendengus. Pengeboman yang terus-menerus membuat Kaisar Buaya linglung untuk waktu yang lama. Manusia ini sangat menakutkan. Kamu hanya punya satu kesempatan. Pikirkan baik-baik apakah kamu ingin menghargainya atau tidak. Bagaimanapun, Kaisar Laba-Laba dan aku tidak menyesal. Kata Ratu Semut dengan tenang. Kaisar Laba-Laba terkejut dan mengirimkan pesan telepati. Teman lama, apa yang kamu bicarakan? Saya belum setuju untuk mengikutinya. Kamu juga tidak keberatan. Ratu Semut terkekeh. Kaisar Laba-Laba tersenyum tak berdaya dan memandang Kaisar Buaya. Itu benar. Kami tidak menyesal. Mendengar kata-kata Kaisar Laba-Laba, orang yang paling bahagia tentu saja adalah Kinfei Yang. Karena dengan cara ini, Kaisar Laba-Laba akan resmi berada di bawah komandonya. 1458. Faktanya, dalam arti tertentu, menundukan Kaisar Binatang seperti Kaisar Semut lebih berharga daripada mendapatkan artefak dan teknik di sini. Karena apakah itu artefak atau teknik, semuanya memiliki keterbatasan. Misalnya, seni pertempuran. Seni pertempuran tingkat rendah hanya memiliki kekuatan seni pertempuran tingkat rendah. Seni pertarungan kelas menengah hanya memiliki kekuatan seni pertarungan kelas menengah. Seni pertarungan yang sempurna hanya memiliki kekuatan seni pertarungan yang sempurna. Tidak peduli betapa menantangnya surga, ia tidak bisa melepaskan kekuatan seni ilahi. Tapi binatang seperti Kaisar Semut berbeda. Mereka memiliki kebijaksanaan dan bakat. Mereka dapat terus melakukan sublimasi melalui budidaya. Pendeknya, mereka bisa tumbuh. Mungkin suatu hari nanti, Dewa Perang akan lahir di antara mereka. Jadi, ini semua adalah saham potensial. Aku-aku-aku. Pada saat yang sama, menghadapi segala macam godaan, Kaisar Buaya ragu-ragu. Jika kamu tidak mengikuti bos, hanya kematian yang menantimu. Jika kamu mengikuti bos, kamu tidak hanya bisa mempertahankan nyawamu, tapi kamu juga bisa mendapatkan banyak keuntungan. Aku benar-benar tidak tahu apa yang perlu diragu-ragukan. Kaisar Semut terus menghasut. Saya. Kaisar Buaya melirik Kaisar Semut dan kemudian ke Kinfei Yang. Ia mengertakkan giginya dan tubuh besarnya dengan cepat menyusut hingga seukuran telapak tangan. Ia bergegas ke depan Kinfei Yang dan meraung, Bos, saya menyerah. Haha. Kaisar Buaya, oh Kaisar Buaya, kukira kau punya tulang punggung. Ternyata hanya itu saja. Apakah kamu ingat bagaimana kamu mengejek kami sebelumnya? Apakah Anda merasa seperti sedang ditampar wajahnya sekarang? Kaisar Semut dan dua binatang lainnya tiba-tiba tertawa. Kaisar Buaya merasa malu. Kinfei Yang tersenyum dan berkata, Baiklah, baiklah. Di masa depan, semua orang akan menjadi satu keluarga. Biarkan dendam dan keluhan masa lalu hilang bersama angin. Buaya kecil, apakah kamu mendengar itu? Jika kamu berani menindas kami di masa depan, Bos tidak akan membiarkanmu pergi. Kaisar Semut berkata dengan bangga. Cek, bisakah kamu tidak membicarakan tentang Bos? Apakah kamu memiliki kemampuan untuk bertarung satu lawan satu denganku? Kaisar Buaya tersenyum menghina. Kaisar Semut terdiam, Maaf, kami semua adalah makhluk yang beradab. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak berkelahi. Enyahlah. Kaisar Buaya memelototinya dan menatap Kinfei Yang. Ia tersenyum dan berkata, Bos, kapan Anda akan membuka pintu potensi bagi saya? Setelah sekian lama hidup, saya masih belum tahu seperti apa gerbang potensi itu. Tunggu, bukankah seharusnya ada aturan siapa cepat dia dapat untuk semuanya? Jika Anda ingin membuka pintu potensi, Anda masih mendukung kami, bukan? Kaisar Semut berkata dengan marah. Tidak meyakinkan. Duel. Apa, Anda tidak berani. Diam jika kamu tidak memiliki kekuatan. Kamu meminta pemukulan. Kaisar Buaya berkata dengan nada menghina. Anda. Ratu Semut sangat marah. Mereka sudah berada di pihak yang sama, namun mereka tetap tidak memberinya wajah apapun. Kinfei Yang mengalihkan pandangannya ketiga binatang itu. Kemudian, dia menoleh untuk melihat nona muda pavilion naga phoenix. Dia tersenyum pahit dan berkata, Sudah berakhir. Aku rasa masih ada beberapa dari mereka lagi. Apakah kamu tidak memiliki cukup banyak orang terkemuka di sekitarmu? Wanita muda dari rumah naga phoenix memandang rendah dirinya. Kinfei Yang tersenyum tak berdaya. Dia memandang Kaisar Buaya dan berkata, Lumpuhkan budidayanya terlebih dahulu. Mengapa kamu ingin melumpuhkan kultifasiku? Kaisar Buaya bertanya dengan curiga. Tentu saja, itu menggunakan segel budak untuk mengendalikanmu. Kaisar Semut secara singkat menjelaskan segel budak kepada Kinwentian. Setelah mendengarkan, mata Kaisar Buaya tiba-tiba dipenuhi amarah. Ia menatap Kinfei Yang dan berkata, Aku selalu menepati janjiku, Kamu masih tidak percaya padaku. Kamu orang yang menepati kata-katamu. Ayo, apakah menurutmu kami tidak tahu orang seperti apa kamu ini? Ratu Semut dan dua binatang lainnya mencibirnya. Ku bilang, kalian berdua benar-benar meminta pemukulan, bukan? Kaisar Buaya sangat marah. Kamu merasa bersalah. Kamu hanya bisa membodohi orang seperti bos yang tidak mengenalmu dengan baik. Kata kedua binatang itu. Jantung Kinfei Yang berdetak kencang. Ratu Semut dan dua binatang lainnya telah mengenal Kaisar Buaya selama bertahun-tahun. Mereka pasti mengetahui karakternya dengan baik. Dan sekarang, mereka tidak terlihat sedang bercanda. Sepertinya dia harus berhati-hati. Ehem. Kinfei Yang terbatuk dan memandang Kaisar Buaya sambil tersenyum tipis. Seseorang harus selalu waspada terhadap orang lain, apalagi kamu adalah binatang buas. Tentu saja, aku tidak akan mengendalikanmu selamanya. Saat aku benar-benar mempercayai mu, aku akan melepas segel budak untukmu. Kaisar Buaya masih sedikit ragu. Jangan bilang kamu benar-benar menyembunyikan sesuatu. Ratu semut bertanya. Kaulah yang menyembunyikan sesuatu. Kaisar Buaya meraung. Hai. Bos tidak akan membunuhmu. Dia hanya mencegahmu mengkhianati kami secara tiba-tiba. Jika kamu benar-benar ingin mengikuti bos, apa yang kamu takutkan? Ratu semut bercanda. Siapa bilang aku takut? Bukankah itu hanya segel budak? Kenapa aku tidak berani? Kaisar Buaya meraung marah dan langsung menghancurkan laut ki miliknya. Kinfei Yang segera membubarkan semua seni dewa dan membentuk segel dengan kedua tangannya untuk mengendalikan Kaisar Buaya. Sampai saat itu, semua orang akhirnya menghela nafas panjang. Lingyu menangkupkan tangannya dan tersenyum, Saudara Kin, selamat. Ada prajurit lain di bawah komandomu. Kinfei Yang tersenyum dan mengeluarkan ramuan laut spiritual dan memberikannya kepada Kaisar Buaya. Setelah Kaisar Buaya menelan ramuan laut spiritual, ia memandang Kinfei Yang dengan datar. Matanya yang tajam dipenuhi hasrat. Nyonya rumah naga Phoenix membungkuk dan mengelus kepala Kaisar Buaya. Dia tersenyum dan berkata, Orang ini sangat manis. Kaisar Buaya sangat marah. Jalang, kamu pikir kamu bisa menyentuh kepalaku? Lepaskan cakar baumu dariku. Eh, Kinfei Yang tercengang. Ada sedikit rasa sombong di matanya. Wanita ini, yang bahkan dia tidak berani menyinggung perasaannya, berani memarahinya di depan semua orang. Bukankah dia sedang mencari masalah? Seperti yang diharapkan. Kaisar Buaya segera merasakan bagaimana rasanya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Di depannya rumah naga Phoenix, dia patuh seperti anak domba. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia menoleh ke Lingyu dan Luodan dan berkata, Lepaskan Kunpeng. Oke. Lingyu menganggup dan berjalan ke kepala Kunpeng. Dia menepuk kepala Kunpeng dengan lembut dan bertanya dengan prihatin, Apakah lukamu sudah pulih? Hampir. Jawab Kunpeng. Lingyu tersenyum dan berkata, Kalau begitu ayo pergi. Kunpeng menganggup lalu menyeret tubuh besarnya dan berenang menuju arah timur laut. Tapi segera, Kunpeng berhenti. Pasalnya, buaya-buaya yang ada di sekitarnya tidak membubarkan diri. Mereka dikepung dengan rapat. Kinfei Yang dan yang lainnya segera menatap Kaisar Buaya. Kaisar Buaya mengangkat alisnya dan memandang buaya di sekitarnya. Dia berteriak, Apa yang kamu lakukan? Memberontak. Buaya-buaya itu menggelengkan kepala karena ngeri. Buaya Kaisar Tempur Bintang 9 bertanya, Tuan Kaisar Buaya, Apakah Anda benar-benar akan pergi bersama manusia itu? Kaisar Buaya menganggup. Apa yang akan kami lakukan jika kamu pergi? Buaya-buaya itu gelisah. Apa yang akan kita lakukan? Tidak bisakah kamu hidup tanpaku? Kaisar Buaya berkata dengan marah. Buaya-buaya itu menundukkan kepalanya. Kaisar Buaya menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Sebenarnya, aku tidak tega meninggalkanmu. Tapi aku sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Aku ingin jalan-jalan keluar. Saat aku tidak ada, semuanya akan menjadi sama. Ya, buaya-buaya itu menganggup. Lagi pula, Kinfei yang adalah bosku sekarang. Itu berarti dia adalah bosmu. Kamu harus mendengarkan kata-katanya di masa lalu. Apakah kamu mengerti? Kaisar Buaya berteriak. Ya. Buaya-buaya itu menanggapinya dengan hormat. Kemudian, mereka memandang Kinfei yang serempak dan berteriak, Salam, bos. Puluhan ribu buaya mengaum secara bersamaan. Bisa dibayangkan betapa spektakulernya pemandangan itu. Fondasinya semakin kuat. Lingyu mengirimkan suaranya ke Luo dan ketika dia melihat ini. Luo dan tersenyum bahagia. Baiklah kalau begitu, kalian semua bisa bubar. Tunggu. Jika kamu melihat manusia lain, jangan beri aku muka apapun. Bunuh mereka semua. Kaisar Buaya berkata dengan garang. Tuan Buaya, kenapa kami tidak mengerti? Apakah manusia lain ada hubungannya denganmu? Mengapa Anda mengatakan jangan memberi Anda wajah apapun? Buaya-buaya melihatnya dengan bingung. Sungguh tidak romantis. Tidak bisakah kamu mengatakan bahwa aku sedang bercanda? Kaisar Buaya memutar matanya. Bercanda. Buaya-buaya itu tidak berdaya. Mereka benar-benar tidak tahu. Terlebih lagi, itu tidak lucu sama sekali. Tuan Kaisar Buaya, berhati-hatilah. Kemudian, Buaya-buaya itu pergi dalam kelompok berdua dan bertiga. Kunpeng juga membawa Kinfei yang dan yang lainnya dan terus bergerak maju. Bos, masih ada aku. Tapi tiba-tiba, raungan cemas datang dari belakang. Kinfei yang terkejut dan menoleh untuk melihat. Ternyata Buaya itulah yang membawanya ke sini. Buaya itu berseru. Bos, kita telah melalui kesulitan. Apakah Anda tidak mau mengajak saya? Kesulitan. Apa maksudmu? Kaisar Buaya memandang Kinfei yang dengan curiga. Kinfei yang tidak menjelaskan. Karena dengan amarah Kaisar Buaya, jika ia mengetahui bahwa Buayalah yang membawanya ke sini, ia mungkin akan langsung membunuhnya. Kinfei yang memandang Buaya itu dan tersenyum, jangan ikuti saya, kami hanya kenalan, dan saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Dengan itu, Kinfei yang mengeluarkan tiga pil roh laut dan pil jiwa esensi dari tangannya, memasukkannya ke dalam kotak besi, dan melemparkannya ke Buaya. Dan kemudian, dia melepaskan segel budaknya. Kemudian, Kunpeng membawa Kinfei yang dan segera pergi. Mendesah. Buaya itu menghela nafas, diam-diam menyimpan kotak besi itu, dan berbalik untuk pergi. Sosoknya tampak sedikit kecewa. Ia juga ingin mengikuti Kinfei yang. Tapi ia tahu. Kinfei yang sama sekali tidak peduli dengan kekuatannya. Berkultivasi dengan baik, kita akan bertemu lagi. Tapi tiba-tiba, sebuah suara yang familiar terdengar di benaknya. Buaya itu tiba-tiba menjadi bersemangat. Kemangat dan menoleh untuk melihat punggung Kinfei yang. Matanya yang besar dipenuhi kegembiraan. Pada saat yang sama. Di belakang Kunpeng. Kaisar Buaya memandang Kinfei yang dan berkata, Bos, apakah Anda memiliki seni dewa yang cocok untuk saya kembangkan? Kaisar semut berkata dengan marah, Buaya kecil, saya akan mengatakannya lagi. Pertama datang, pertama dilayani. Enyah. Kaisar Buaya berteriak dengan tidak sabar dan menatap Kinfei yang dengan penuh harap. Melihat ekspresi tidak sabarnya, Kinfei yang tidak bisa menahan tawa. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Jangan sekarang, tapi jangan khawatir. Saat aku menemukan seni dewa yang cocok untukmu, aku akan memberikannya padamu terlebih dahulu. Tapi baju besimu. Biarku beritahu, meskipun aku bersamamu sekarang, jangan pernah memikirkan tentang armorku. Karena itu telah bersamaku selama bertahun-tahun dan telah menyelamatkanku berkali-kali. Dalam hatiku, ini sama pentingnya dengan hidupku. Kaisar Buaya mundur beberapa langkah dan memandang Kinfei yang dengan waspada. Kinfei yang terkejut. Dia tidak menyangka Kaisar Buaya memiliki hubungan yang begitu dalam dengan baju besi itu. Terlihat juga bahwa meskipun Kaisar Buaya galak, sebenarnya ia menghargai persahabatan. Namun, baginya, armor itu tidak begitu penting sekarang. Bagaimanapun, Kaisar Buaya ada bersamanya. Tidak masalah siapa yang memakainya. Dan Zhou Zheng dan Li Jian di samping terus memandangi Kaisar Buaya dan dua binatang lainnya. Tiba-tiba, 1459. Apa masalahnya? Kinfei yang memandang mereka dengan curiga. Li Jian terkekeh, kami ingin tunggangan. Gunung. Kinfei yang mengangkat alisnya dan menatap Kaisar Buaya dan dua binatang lainnya. Zhou Zheng berkata, Li Jian dan aku sama-sama berada di puncak alam Kaisar Tempur Bintang 9. Jika kita memiliki puncak alam Kaisar Tempur Bintang 9, bukankah itu seperti menambahkan sayap pada seekor harimau? Kinfei yang bertanya, kamu ingin Kaisar Buaya dan yang lainnya menjadi tungganganmu. Apa? Gunung. Ketika Kaisar Buaya dan dua binatang lainnya mendengar ini, mereka segera melihat ke arah Zhou Zheng dan Li Jian. Ya. Keduanya mengangguk. Kamu ingin kami menjadi tungganganmu. Apakah kamu mencari kematian? Kaisar Semut berkata dengan marah. Kenapa kamu begitu sombong? Meskipun kamu kuat, jangan lupa bahwa Tuhan mudalah yang memutuskan. Apapun yang Tuhan muda ingin kamu lakukan, kamu harus melakukannya. Keduanya mencibir. Bos Kin. Ketiga binatang itu dengan cepat melihat ke arah Kinfei yang. Kinfei yang melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada ketiga binatang itu untuk tenang. Dia kemudian memandang Zhou Zheng dan Li Jian dan berkata, apakah menurut Anda manusia lebih unggul daripada binatang? Mereka berdua tidak menjawab, tapi ekspresi mereka menjelaskan semuanya. Tamparan. Tiba-tiba, Kinfei yang mengangkat tangannya dan menamparkan mereka berdua. Keduanya tercengang. Darah mengalir dari sudut mulut mereka dan bekas telapak tangan merah cerah muncul di wajah mereka. Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan, tapi bagiku, binatang dan manusia adalah setara. Jika kamu ingin mereka menjadi tungganganmu, aku tidak keberatan. Tapi itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan untuk membuat mereka tunduk kepadamu dengan sukarela. Kinfei yang mendengus. Ya, ya, ya. Keduanya dengan cepat menundukkan kepala dan mengakui kesalahan mereka. Ingat. Apakah itu orang-orang di sekitarku atau binatang buas di sekitarku, aku tidak akan memaksa mereka melakukan apapun yang tidak ingin mereka lakukan. Jangan biarkan aku mendengar kata-kata seperti itu lagi. Jika tidak, bahkan jika kamu berada di puncak alam kaisar tempur bintang sembilan, aku tidak akan berbelas kasihan. Kamu harus mengerti bahwa aku ingin kamu mengikutiku bukan karena nilaimu, tapi murni untuk membuat marah guru nasional. Kata Kinfei yang. Ingat-ingat. Keduanya mengangguk. Ketiga binatang itu memandang Kinfei yang dengan rasa terima kasih. Jika Kinfei yang benar-benar ingin mereka menjadi tunggangan Lijian dan Lijian, mereka tidak akan berani melawan. Namun, Kinfei yang tidak melakukan itu. Apa maksudnya ini? Ini berarti Kinfei yang sangat menghormati mereka. Ini adalah orang yang dapat dipercaya. Dia, Kinfei yang melirik Lijian dan pria lainnya sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat rawa di depannya. Dengan adanya kaisar buaya, tidak ada lagi buaya yang keluar untuk menghalangi jalan mereka. Seluruh rawa itu tenang dan tenteram. Kinfei yang menoleh untuk melihat Lingyu dan Lingyu, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, sekarang, tolong tunjukkan wujud aslimu. Apakah kita harus melakukan ini? Lingyu bertanya. Ini adalah masalah prinsip. Karena kamu meminta perlindungan padaku, aku harus tahu latar belakangmu. Karena aku tidak ingin ada dua elemen gelisah di sekitarku. Kata Kinfei yang. Lingyu dan Luo dan saling memandang dan tersenyum pahit. Mereka mengeluarkan pil pemulihan wajah dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Penampilan mereka berubah dengan cepat. Kinfei yang menatap mereka berdua. Nona rumah Longfeng, Li Jian, dan ketiga binatang itu juga memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Tidak lama kemudian, dua wajah yang sangat berbeda muncul di depan mata semua orang. Semula. Lingyu dan Luo dan sama-sama orang biasa. Tapi sekarang, salah satu dari mereka tampan dan yang lainnya tiada taranya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dengan mengesampingkan budidaya, keduanya dapat dikatakan sebagai naga dan burung phoenix di antara manusia. Luo dan. Tingginya 1,8 meter dan bertubuh langsing. Rambut hitam seperti air terjun, mata seperti permata, bulu mata panjang, fitur wajah yang indah. Meski ada sedikit lumpur di atasnya, tetap saja tidak bisa menyembunyikan penampilannya yang tiada taraf. Dan temperamen yang dia pancarkan saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Di masa lalu, dia terdiam, mengeluarkan perasaan dingin yang membuat orang menjauh ribuan mil. Tapi sekarang, dia tampak lembut dan sopan, seperti wanita dari keluarga bangsawan, alami dan tidak terkendali. Lihatlah Lingyu saat ini. Tubuhnya setinggi tujuh kaki tinggi dan lurus seperti pohon pinus besi. Dan fitur wajahnya bisa dikatakan lebih bagus dari wanita cantik itu. Terutama mata dan rambutnya yang panjang, berwarna biru langit seperti safir. Perasaan keseluruhan yang dia keluarkan sangat jahat. Jika dia tidak memiliki jakun, banyak orang pasti akan salah mengira dia sebagai wanita saat pertama kali melihatnya. Jadi inilah penampilan mereka yang sebenarnya. Ketiga binatang itu bergumam dan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa ekspresi Qin Fei Yang sangat berlebihan. Matanya terbuka lebar dan mulutnya terbuka lebar. Seolah dia baru saja melihat hantu. Nona Longfeng dan Li Jian juga memperhatikan perilaku Qin Fei Yang. Wajah mereka penuh kecurigaan. Apa yang sedang terjadi? Siapa di dunia ini yang tidak mengetahui karakter Qin Fei Yang. Siapa yang tidak tahu? Bahkan jika langit runtuh, dia tidak akan tergerak. Tapi saat ini, melihat pria dan wanita di depannya, dia benar-benar memasang ekspresi tidak percaya. Mungkinkah? Apa hubungan di antara mereka? Lingyu dan Li Jian, yang telah memulihkan penampilan aslinya, juga memandang Qin Fei Yang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tapi ada senyum cerah di wajah mereka. Waktu sepertinya berhenti pada saat ini. Selain suara Kun Peng yang berenang di rawa, tidak ada suara lain. Itu sangat sunyi. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama berlalu. Tamparan. Tiba-tiba, Qin Fei Yang tiba-tiba mengangkat lengannya dan menamparkan wajahnya sendiri dengan kejam. Bos Qin, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu memukul dirimu sendiri tanpa alasan? Kaisar Buaya dan dua binatang lainnya buru-buru maju dan bertanya dengan heran. Tapi Qin Fei Yang menutup telinga terhadap mereka. Menyentuh wajahnya yang terbakar, dia menatap Ling Yu dan Li Jian dan terus bergumam. Ini bukan mimpi. Ini bukan mimpi. Kaisar Buaya dan dua binatang lainnya, serta Nona Long Feng dan Li Jian, menjadi semakin terkejut. Kalian. Tiba-tiba, Qin Fei Yang maju selangkah dan berjalan menuju Ling Yu dan Li Jian. Tangannya gemetar. Kakinya juga gemetar. Tubuh, jiwa, dan tatapannya gemetar. Bahkan matanya dipenuhi kabut tak terkendali, mengaburkan pandangannya. Melihat Qin Fei Yang, meskipun Ling Yu dan Li Jian tersenyum, air mata mengalir dari sudut mata mereka. Akhirnya, Qin Fei Yang berjalan ke depan mereka berdua dan menatap wajah mereka tanpa berkedip. Seolah takut mengenali orang yang salah, dia berbisik, benarkah kalian? Ini kami. Keduanya mengangguk. Suara mereka agak merintih. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat itu di pegunungan Swalopan, bukankah kalian sudah mati? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Luo Dan berkata, kami tidak mati, Tuan Tualah yang menyelamatkan kami. Tidak mati. Qin Fei Yang bergumam. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya dan meraih bahu mereka masing-masing, berkata, jangan bergerak, biarkan aku melihat kalian baik-baik. Saat ini, emosinya sudah tidak terkendali. Kedua tangan mereka menggenggam erat, dan Ling Yu serta Li Jian tidak bisa menahan rasa sakit. Tapi mereka tidak mengatakan sepatah kata pun dan diam-diam menahannya. Senyuman di wajah mereka masih ada. Itu kalian. Ini benar-benar kalian. Bisik Qin Fei Yang. Kedua wajah di depannya terlalu familiar, seperti segel besi, tercetak di kedalaman jiwanya. Seumur hidup ini, dia tidak akan pernah melupakannya. Ketika dia masih muda, tidak banyak orang yang bisa membuatnya peduli pada mereka. Banyak orang yang hanya lewat dalam hidupnya. Namun kedua orang ini adalah salah satu orang yang paling dia sayangi. Dia telah berpikir. Dia benar-benar kehilangan mereka. Namun, dia tidak menyangka setelah bertahun-tahun, mereka berdua akan benar-benar muncul di hadapannya lagi. Dia tidak percaya pemandangan ini. Dia tidak bisa menenangkan kegembiraan di hatinya. Tiba-tiba, dia membuka tangannya dan memeluk keduanya dengan erat. Jika ini mimpi, dia tidak ingin bangun lagi. Saya minta maaf. Ini salah kami, kami seharusnya tidak menyembunyikannya darimu. Biarkan kamu menanggung rasa sakit ini sendirian. Hati Lingyu dan Li Jian sakit, wajah mereka penuh rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Jangan katakan apapun. Biarkan aku merasakan auramu, seleramu. Bisik Kin Feiyang. Keduanya terdiam dan memeluk Kin Feiyang dengan erat. Dari situasi saat ini, mereka seharusnya adalah kenalan lama bos, dan hubungan mereka tidak biasa. Kaisar semut mengirimkan suaranya. Apakah aku ingin kamu mengatakan itu? Kalau hubungan mereka biasa saja, dengan karakter bos, kenapa dia begitu gelisah? Kenapa dia ragu-ragu? Kaisar Buaya diam-diam berkata. Tapi sekali lagi, siapakah kedua orang ini? Kaisar laba-laba bergumam. Pegunungan Walet Pan. Orang yang sudah meninggal. Pada saat yang sama, nona rumah naga Phoenix memandang Lingyu dan Li Jian sambil berpikir. Dia pernah bertanya tentang pengalaman Kin Feiyang di kekaisaran Kin besar, dan itu sangat detail. Suatu ketika, sebuah tragedi sepertinya pernah terjadi di pegunungan Swalopan. Tunggu. Tidak mungkin, mereka. Tapi bagaimana ini mungkin? Nona rumah naga Phoenix memiliki sedikit keraguan di matanya. Waktu berlalu nafas demi nafas. Emosi di hati Kin Feiyang sulit untuk ditenangkan. Orang yang telah meninggal bertahun-tahun tiba-tiba muncul di hadapannya. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Tidak peduli siapa orangnya, mereka tidak akan bisa menerimanya. Yang paling penting adalah mereka menyembunyikannya darinya. Mengapa ini? Dia berteriak dalam hatinya ketika gelombang kemarahan melonjak di dalam hatinya. Bang. Tiba-tiba. Tatapannya menjadi dingin saat dia mengirim mereka berdua terbang dengan sebuah pukulan. N. Ekspresi Kaisar Buaya dan dua orang lainnya berubah. Kenapa dia tiba-tiba menyerang? Lingyu dan Li Jian bangkit dan memandang Kin Feiyang dengan ekspresi bingung, berkata dengan marah, Apa yang kamu lakukan? Apa yang saya lakukan? Karena kamu masih hidup, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Dulu, saat aku bangun, Serigala bermata putih dan yang lainnya mencarimu kemana-mana. Tapi pada akhirnya, kami membalikkan tempat itu dan tidak bisa menemukanmu. Kau tahu betapa sakit dan menyalahkan diri sendiri yang kurasakan saat itu. Saya berharap orang yang meninggal adalah saya. Kin Feiyang meraung. Saat mereka berdua mendengar hal tersebut, amarah di hati mereka langsung padam. Mereka menundukkan kepala dengan rasa bersalah dan berkata, Maaf. Saya tidak ingin mendengar permintaan maaf apapun. Aku hanya ingin tahu, kenapa begini? Kamu tidak perlu memikirkan aku, tapi bagaimana dengan ibumu? Tahukah kamu bagaimana Bibi Sue dan Bibi Liu Xi menghabiskan waktu selama ini? Tahukah kamu berapa banyak air mata yang mereka tumpahkan untukmu selama ini? Kin Feiyang meraung. Feiyang, tenanglah. Mereka pasti punya alasan melakukan ini. Nona rumah naga Phoenix melihat bahwa situasinya tidak baik dan buru-buru maju untuk membujuknya. Kesulitan, kesulitan. Ibu mengalami kesulitannya. Paman Yuan mengalami kesulitannya. Kakek kedua mengalami kesulitannya. Mereka juga mengalami kesulitan. Bagaimana bisa ada begitu banyak kesulitan di dunia ini? Jangan bilang padaku bahwa hatiku tidak menderita. Kin Feiyang sangat marah dan meraung lagi dan lagi. Wanita muda rumah naga Phoenix menghela nafas dan tidak berkata apa-apa lagi. 1460 Feiyang, kita. Kata Luodan. Jangan katakan apapun sekarang, biarkan aku tenang sendiri. Kin Feiyang melambaikan tangannya dan berjalan ke atas kepala kunpeng, diam-diam memandangi rawa di depan. Ling Yu dan Li Qiye saling berpandangan dan ingin menjelaskan. Nona Long Feng menghentikan mereka berdua dan berkata, jangan pergi, menjelaskan sekarang hanya akan menambah bahan bakar ke dalam api. Beri dia waktu, dia bisa mengatasinya. Keduanya menghela nafas dan terdiam. Melihat ini. Kaisar Buaya, ketiga binatang buas, dan Li Jian juga dengan bijaksana menutup mulut mereka. Mereka semua telah melihat metode Kin Feiyang, dan tidak berani memprovokasi dia saat ini. Waktu berlalu. Malam surut, dan sepuluh matahari perlahan terbit. Rawa kembali memasuki keadaan gerah. Setelah masa pemulihan ini, luka semua orang sedikit banyak sembuh. Mendesah. Akhirnya, Kin Feiyang memandang sepuluh matahari dan menghela nafas panjang. Tanpa menoleh, dia berkata, Kemarilah. Ling Yu dan Li Qiye telah menunggu di belakang. Ketika mereka mendengar kata-kata Kin Feiyang, mereka segera berjalan ke sisi Kin Feiyang. Kin Feiyang berbalik dan melihat mereka berdua. Setelah sekian lama, dia berkata, Maaf. Apa yang kamu bicarakan? Seharusnya kitalah yang meminta maaf. Keduanya dengan cepat melambaikan tangan. Kin Feiyang melangkah maju dan memeluk mereka berdua, menepuk punggung mereka dan tersenyum, Senang sekali kamu masih hidup, selamat datang kembali. Ling Yu dan Li Qiye akhirnya tersenyum. Nona Long Feng bertanya, Feiyang, apakah Anda tidak akan memperkenalkan kami? Kaisar Buaya, ketiga binatang itu, dan Li Jian juga penasaran. Kin Feiyang melepaskan mereka berdua, memandang semua orang dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia menarik Ling Yu dan tersenyum, Ini Ling Yun Fei, saudara terbaiku. Ling Yun Fei. Mata Li Jian dan Li Qiye bergetar. Sebagai bawahan guru negara, mereka pernah pergi ke negara roh untuk menyelidiki perbuatan Kin Feiyang. Oleh karena itu, mereka sudah tidak asing lagi dengan nama ini. Tapi konon orang ini sudah lama dibunuh, jadi bagaimana dia masih hidup? Apa maksudmu, di masa lalu? Bukankah sekarang? Sementara itu, mendengar kata-kata Kin Feiyang, Ling Yun Fei juga sangat tidak puas. Sekarang, Kin Feiyang sengaja membuatnya tetap tegang dan berkata sambil tersenyum, tentu saja. Itu lebih seperti itu. Ling Yun Fei tersenyum puas. Kemudian, dia melihat ke arah Nona Muda Pavilion Naga Phoenix dan yang lainnya. Kemudian, dia melakukan hormat dengan tangan ditangkupkan dan berkata, saya sangat senang bertemu semuanya. Tolong jaga saya di masa depan. Kin Feiyang menarik Luo dan kesisinya dan berkata, yang ini, namanya Luo Kingsu. Dia pernah menjadi gadis jenius di Kabupaten Yan. Pengagumnya bisa berbaris dari kota Iron Ox ke ibu kota Kekaisaran. Ah! Wanita muda dari rumah Naga Phoenix, Kaisar Buaya, dan dua binatang lainnya tercengang. Namun, hati Li Jian dan pria lainnya berada dalam kekacauan. Luo Kingsu. Ini juga orang yang mati bersama Ling Yun Fei. Apa yang sedang terjadi? Menghadapi kata-kata Kin Feiyang yang sedikit menggoda, Luo Kingsu juga memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia memelototi Kin Feiyang, lalu menatap Nona Muda Pavilion Naga Phoenix dan yang lainnya. Dia tersenyum lembut dan berkata, jangan dengarkan omong kosongnya. Paling-paling, saya hanya orang dengan bakat yang bagus. Nona, kamu terlalu rendah hati. Nona Muda Pavilion Naga Phoenix terkeke, lalu memandang Kin Feiyang dan menggoda, saya sangat penasaran, apakah anda juga pengagumnya? Hem. Semua orang sedikit terkejut dan segera melihat ke arah Kin Feiyang. Ekspresi lucu muncul di mata mereka. Luo Kingsu juga menoleh untuk melihat Kin Feiyang. Matanya tampak dipenuhi antisipasi. Kin Feiyang juga sedikit terkejut. Jelas sekali, dia tidak menyangka Nona Muda dari Pavilion Naga Phoenix akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Jangan bilang kamu benar-benar pengagumnya. Tapi meski begitu, itu bisa dimengerti. Bagaimanapun, Sister Kingsu memang luar biasa cantik. Melihat Kin Feiyang tidak berbicara untuk waktu yang lama, ejekan di wajah Nona Muda Pavilion Naga Phoenix menjadi semakin kuat. Pipi Luo Kingsu langsung memerah. Apakah kamu sudah cukup berkata? Kin Feiyang memelototi Nona Muda Pavilion Naga Phoenix dengan marah, dan tertawa, kami adalah teman baik di masa lalu, dan kami akan tetap menjadi teman baik di masa depan. Ketika Luo Kingsu mendengar ini, tubuhnya sedikit gemetar, dan sedikit kekecewaan muncul di wajahnya. Namun, dia segera menutupinya. Bocah konyol. Nona Muda Pavilion Naga Phoenix juga mengutup dalam hatinya. Pavilion Naga Phoenix pernah menjadi restoran paling mewah dan terkenal di Kerajaan Ilahi Pusat. Sebagai pemilik Pavilion Naga Phoenix, orang seperti apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Sebagai akibat, sekilas dia tahu bahwa gadis kecil ini jelas tertarik pada Kin Feiyang, itulah sebabnya dia menanyakan pertanyaan ini dengan sengaja. Dengan kata lain, dia ingin menunjukkannya dan menjodohkan Kin Feiyang dan Luo Kingsu. Tapi dia tidak mengharapkan itu. Kin Feiyang tidak hanya tidak menyadarinya, dia bahkan membuat hubungan ini menjadi kaku. Namun, perasaan adalah urusan pribadi, jadi dia tidak bisa terlalu ikut campur. Kin Feiyang memandang Ling Yunfei dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Siapa sebenarnya orang tua yang menyelamatkanmu? Ceritanya panjang. Adapun orang yang menyelamatkan kita, itu adalah orang tua yang kamu kenal baik. Kata Ling Yu. Seorang lelaki tua yang kukenal baik. Kin Feiyang terkejut, dan tidak bisa tidak mengingatnya dalam benaknya. Tiba-tiba, Kin Feiyang sepertinya memikirkan sesuatu, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia memandang mereka berdua dan berkata, tidak mungkin. Ya, itu tuan tua Qin Yuan. Keduanya mengangguk. Itu sebenarnya Paman Yuan. Kin Feiyang terkejut. Setelah sadar kembali, dia memandang mereka berdua dan berkata, kalau begitu, Paman Jiang, Zhao Suanger, dan Feng Ling Er, bukankah mereka masih hidup? Luo Qing Zhu berkata, Ya, Anda pernah melihat semuanya sebelumnya. Terlihat. Kin Feiyang tercengang. Zhao Yu adalah suster Suanger. Feng Ran Ran adalah kakak Ling Er. Sedangkan ayahku, apakah kamu ingat seseorang bernama Jiang Qian Xing? Luo Qing Zhu berkata sambil tersenyum. Jadi itu mereka. Kin Feiyang tiba-tiba mengerti, lalu mengerutkan kening dan bergumam, Jiang Qian Xing. Tiba-tiba, tatapannya bergetar. Dia akhirnya ingat orang ini. Kembali ke kota, setelah dia membunuh leluhur keluarga Lu, orang inilah yang bernama Jiang Qian Xing yang mengambil aliposisi penguasa kota di kota timur kota. Dan ketika pertempuran sembilan wilayah dimulai, Jiang Qian Xing dan Wang Hong juga yang mengirim mereka ke dunia bawah. Jadi dia adalah Jiang Zeng Yi. Tunggu. Jiang Zeng Yi. Luo Qian Sui. Luo Qing Su. Jiang Qian Xing, dalam nama ini, ada Qian dari Luo Qian Sui dan Qing dari Luo Qing Su. Bukankah ini kombinasi nama keluarga Jiang Zeng Yi? Bodoh sekali. Qin Fei yang menamparkan kepalanya dengan keras. Kenapa dia tidak menyadari hal ini sebelumnya? Luo Qing Su berkata sambil tersenyum, meskipun kamu tidak tahu bahwa kami masih hidup selama ini, kami selalu berada di sisimu. Ling Yun Fei juga mengangguk, merasa sangat emosional. Terima kasih. Qin Fei yang memandang mereka berdua lama sekali dan berkata, kita semua bersaudara, kenapa kamu mengatakan ini? Lagi pula, jika kami benar-benar ingin mengucapkan terima kasih, yang seharusnya kami ucapkan terima kasih. Jika bukan karena Anda, Tuan Tua Qin tidak akan menyelamatkan kami sama sekali, apalagi mengasuh kami, dan kami tidak akan mendapatkan pencapaian hari ini. Luo Qing Su berkata sambil tersenyum. Ini menunjukkan bahwa Paman Yuan memiliki selera yang bagus. Namun, bukankah kultifasimu meningkat terlalu cepat? Qin Fei yang mengerutkan kening. Masalah ini, selamat menikmati.